Terima kasih. Di room check-nya. Jadi silahkan di download. Kemudian dipasang kembali background-nya. Kemudian namanya. Jadi disitu ada name. Kemudian diikuti dengan nama. Jadi name dulu. Kemudian diikuti nama. Supaya agak mudah kami melakukan absen. Kemudian diikuti dengan kompetensi. Baik. Sekarang kita mulai lagi. Kita masuk lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa untuk sesi kali ini. Kita akan mendengarkan sosialisasi. Terkait dengan sertifikasi kompetensi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Dan kita bekerja sama dengan Trust Training Center dari Surabaya. Kebetulan di sini Alhamdulillah sudah hadir perwakilan dari Trust Training Center dari Surabaya. Yaitu Mbak Puji. Selamat pagi. Selamat siang Mbak Puji. Mbak Puji. Halo Mbak Puji. Mana Mbak Puji. Selamat siang Mbak. Oh Mbak Puji. Suaranya tidak ada. Tidak kedengaran di sini. Mungkin ter-mute kali. Sudah masuk. Coba di-unmute. Puji-puji. Mbak Puji. Cari. Coba unmute. Sudah bisa? Halo. Halo. Selamat siang Mbak. Siang. Tadi saya unmute tapi tidak bisa. Harus via host sepertinya. Kayaknya harus lewat hostnya baru bisa. Siap. Iya. Terima kasih Mbak Puji atas kesempatan yang diluangkan untuk kami. Jadi di sini kami untuk apa namanya diminta untuk sosialisasi terkait dengan sertifikasi. Kebetulan kami di sini di Fakultas Ilmu Komputer sudah mewajibkan semua mahasiswa untuk ikut sertifikasi sebelum lulus. Siap. Jadi sebelum menyandang gelar serjana komputer harus ikut ujian sertifikasi dulu. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kami sudah laksanakan misalnya training dulu sebelum ujian. Nah mungkin dari apa namanya apa sih pentingnya sertifikasi, kemudian kenapa harus memiliki sertifikasi sebelum lulus. Kemudian dan lain-lain sebagainya mungkin bisa dijelaskan di sini Mbak Puji. Oke kita sharing ya. Silahkan Mbak Puji. Saya masih belum bisa share ini sebentar. Tidak. Jadikan pohos saja. Tidak. Sudah muncul power point saya? Ya sudah. Oke saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Jadi perkenalan dulu. Kita sampai ada sharing. Perkenalan dulu siapa kami. Trust Unified System ini siapa sih? Apa yang sudah kami kerjasamakan dengan UMI saat ini? Dari tahun kemarin hingga saat ini. Trust Unified System ini kami adalah corporate group di bidang IT. Solusi IT. Salah satunya kami ini adalah Microsoft Learning Partner ini teman-teman adik-adik semuanya. Jadi sama seperti institusi pendidikan, Microsoft juga ada agritasi-agritasinya. Apabila mau lihat benar enggak nih trust selaku Microsoft Partner atau seperti apa, ini langsung bisa dicek di website Microsoft www.microsoft.com. Jadi ini perbedaannya sebelum nanti ke ini ya, ke apa, pentingnya sertifikasi kenalan dulu siapa ini trust. Ini profil kami, Trust Unified System. Ini profil trust di Microsoft, www.microsoft.com. Apa saja kompetensi yang trust miliki untuk mensupport beberapa produk dari Microsoft. Jadi kalau teman-teman atau bapak-ibu dosen ada kebutuhan terkait pengembangan SDM, training, program training, sertifikasi, atau pembelian semua produk Microsoft yang asli, bisa kami bantu seperti itu. Kami PT. 3 Utama Sistem Indonesia, tapi biasa di pasaran dipanggilnya trust. Nah, ini kita mulai. Pentingnya sertifikasi sebagai pelengkap SKPI buat teman-teman penunjang di dunia kerja nanti kalau lulus untuk lulus kuliah ya, buat penunjang. Jadi ini juga terkait dengan peraturan SKPI. Mungkin di UMI saat ini sudah menerapkan SKPI ya Pak ya? Ya, ya. Kita sudah persiapkan untuk itu sekarang. Jadi ini buat pelengkap SKPI. Rata-rata di beberapa kampus itu memang sertifikat pendukung ini sebagai pelengkap SKPI. Jadi kita lihat ini perubahan di dunia kerja saat ini. Di dunia bisnis saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Perusahaan ingin SDM atau karyawan baru ini sudah siap kerja. Tidak perlu lama-lama training, tidak perlu diajarin lagi. Mereka sudah siap kerja nih. Jadi perusahaan ingin SDM atau karyawan baru ini lebih efisien. Maksudnya sudah profesional, sudah siap kerja, sudah siap pakai. Saat ini ya di korporat. Ekspetasi perusahaan ini juga mengharapkan lulusan ini lebih ke super graduate. Bagaimana super graduate ini, ya itu tadi yang saya sampaikan. Tidak perlu di training lagi. Biasanya kan training 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Masa trainingnya panjang. Saat ini perusahaan lebih ingin trainingnya lebih sedikit nih. Seminggu training mereka sudah langsung bisa siap kerja. Kemudian pasti fokus pada hasil sama lebih ke profesional. Bagaimana cara menunjangnya? Saat ini RAS selaku Microsoft Learning Partner telah bekerja sama dengan UMI untuk program-program sertifikasi Microsoft, sertifikasi internasional. Ada banyak yang bisa teman-teman pilih untuk sertifikasinya. Ada action program. Action program ini sertifikasi office. Ada MTA program. MTA program ini mungkin lebih ke jurusannya teman-teman. IT ya. Ada networking, programming, database. MTA ini nanti lebih bergelar, internasional. Nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Dan program sertifikasi lainnya. Hanya saja saat ini saya nanti akan sharing dua program. Action program, sertifikasi office, sama yang MTA program. Nanti kalau ada pertamanyaan, selama sharing atau ini bisa via chat atau langsung saja, tidak apa-apa. Action program. Action program ini lebih fokus ke literasi komputer. Maksudnya ini program sertifikasi Microsoft Office dengan standar internasional. Seperti itu. Kenapa office nih? Kenapa office? Kenapa office yang ini action program adalah program unggulan kami di beberapa institusi lainnya? Karena semua lini pekerjaan, baik petani profesional hingga profesor, siapapun, apapun pekerjaannya, pasti butuh ofis. Dan pasti di lawangan pekerjaan akan muncul. Mampu menggunakan ofis lah. Penggunaan ofis yang seperti apa nih yang diharapkan oleh korporat. Tidak hanya ketika kuliah, cuma membuat tugas-tugas kuliah atau presentasi mengenai tugas-tugas kuliah. Tidak seperti itu. Tetapi memang yang diharapkan lebih dari itu. Bagaimana teman-teman nanti, mungkin teman-teman yang jurusan Ilkom nggak semua bisa, ini ya, nggak semua kerja di jurusan IT. Mungkin ada yang tetap di jurusan IT, tapi lebih ke administrasi perkantorannya, IT-nya atau seperti apa. Karena kita ada beberapa case di perguruan tinggi lainnya yang jurusannya Ilkom atau jurusannya sistem informasi. Mereka nggak milih, mereka tidak memilih yang MTE, malah lebih ke office. Karena apa mereka, teman-teman mikirnya karena IT mereka sudah ada, tapi sebagai pelengkap bisa. Tapi yang office ini yang mereka lebih perdalam. Karena kadang ini ada case-case nih, teman-teman bisa nih programming. Tetapi ketika di dunia kerja, mereka programming produknya mereka harus dipresentasikan via powerpoint lah. Kadang ada beberapa teman-teman yang agak keselitan mengenai cara mengimplementasi powerpoint agar lebih menarik saat mereka mempresentasikan program-program mereka kayak gitu. Jadi memang di dunia kerja 80-90 persen pekerjaan membutuhkan Microsoft Office gitu, teman-teman. Benefitnya memang ini lebih ke ini ya. Jadi nanti detail programnya ini, bisa dikombin dengan mataku yang sudah ada. Nanti mungkin sistemnya seperti apa bisa ditanyakan kembali ke UMI. Biasanya sih kalau kampus-kampus lain ya itu ada training. Kayaknya di UMI juga ada training dulu ya Pak, biasanya ya sebelum ujian ya. Jadi di training dulu, kemudian baru program sertifikasi kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses semua materi yang office ini via online kami. Jadi ini kita juga punya portal training online ya. Jadi teman-teman bisa akses modul-modul sertifikasi office ini via portal training online kita. Jadi di sana teman-teman bisa akses videonya, materinya, dan lain sebagainya. Jadi apalagi pandemi saat ini, nggak bisa ke kampus nih. Ujiannya bisa by online juga kita. Jadi ujiannya bisa by online. Jadi teman-teman ujian bisa dari rumah masing-masing, belajar mandiri, dari portal training online kita. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke portal kita. Teman-teman bisa langsung belajar mandiri. Contohnya kayak gini nanti ujiannya. Jadi ini di beberapa kampus, semua jurusan bisa ambil. Halo, sudah ya? Oke. Jadi diwajibkan untuk seluruh dosen, seluruh mahasiswa jurusan apapun. Jadi kenapa penting ini untuk program sertifikasi, apalagi sertifikasi office? Karena memang memberikan soft skill tambahan untuk melakukan rutinitas sehari-hari di pekerjaan nanti ketika kerja. Jadi cuma contoh, saya Puji Ray Susanti, Eskom. Kalau teman-teman ambil juga yang MTA, Eskom MTA. Plus melengkapkan, dilengkapi sertifikat internasional yang Microsoft Office. Jadi tambahan CV-nya teman-teman ketika melamar kerja. Sama-sama Eskom, tapi yang satu, Eskom plus MTA plus sertifikat internasional yang Office. Jadi banyak internasional ya. Siapa yang corporate sekarang, siapa yang nggak pakai Microsoft gitu ya dalam sehari-hari. Terus pastinya memberi nilai lebih untuk teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan bukti tertulis, kalau di Indonesia, selembar sertifikat masih ini ya, masih berpengaruh. Nah ini program-program sertifikasi internasional yang kita kerjasamakan dengan UMI, Action Program. Ada juga MOS, Microsoft Office Specialist. Kalau teman-teman sudah lulus yang Action Program, mau lanjut ke Microsoft Office Specialist, bisa juga. Nanti tinggal daftar ke UMI. Ada MTA, MTA ini Microsoft Technology Associate, ada juga MCA. Jadi saat teman-teman butuh program sertifikasi internasional, Microsoft nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya, kemanapun, ke Singapura, atau kemanapun, UMI sudah melengkapinya. UMI sudah ada kerjasama dengan Microsoft Learning Partner. Dengan dari segi harga, juga sangat fleksibel, sangat lebih murah dibandingkan dengan retail, seperti itu. Atau langsung dengan kami. Karena harga kerjasama antara kami dengan UMI. Ini contoh sertifikatnya, teman-teman. yang action program itu yang tengah ya. Kalau yang MCA atau MOS, memang berbeda sertifikatnya, karena sertifikasi MOS, MCA, dan MTA ini sertifikasi bergelar. Jadi kalau yang sertifikasi bergelar, itu bentuknya digital certificate yang tanda tangan langsung CEO Microsoft. Seperti ini contoh sertifikatnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yang MTA. MTA ini program unggulan juga, tapi khususnya untuk jurusan-jurusan IT. Helcom, SI, TI, MI, seperti itu. Jadi ini materi-materinya MTA, ada networking, programming, database dengan berbagai materi yang bisa teman-teman pilih. Ini banyak, sudah banyak, dari Sabang sampai MROKE yang kerjasama dengan kami untuk program ini juga. Banyak yang ambil. Rata-rata yang paling banyak ngambil ini database, teman-teman. Jadi database ini yang paling banyak diambil karena yang paling mudah. Mudahnya ini standarnya internasional ya. Jadi beda ininya. Tapi yang paling, ini ya networking juga sih. Jadi dari Microsoft ini ada program-program sertifikasi. Tingkatannya MTA ini yang paling dasar memang. Umi kan sudah kerjasama nih. Teman-teman bisa ambil nih ketika kuliah yang MTA. Ketika teman-teman nanti sudah kerja nih, profesional, mau lanjut dari MTA ke MCP. Microsoft Certified Professional. Lulus beberapa MCP, teman-teman bisa langsung dapat gelar MCSA, MCSE, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Apabila dari kampus sudah ada ini fasilitas, silakan jangan ini ragu untuk mengambilnya. Mumpung ini. Karena harga edukasi, harga kerjasama biasanya lebih murah daripada langsung ke kami. Kayak gitu. Networking, programming database. Networking ya pasti Windows Server. Programming ya. Sysap, VB, kayak gitu ya. Database pastinya SQL. Ini materinya. Tadi kita review lagi. Networking, programming, database, HTML5. Jadi teman-teman bisa ngambil beberapa nih. Ada kampus di Jogja. Satu orang ambil tiga materi langsung. Pokoknya lulus salah satu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nih ngambil sesuai dengan minatnya teman-teman. Kayak gitu. Detail programnya gini. Kalau yang MTA ini memang point plusnya ya itu tadi dapat gelar. Dapat gelar di belakang nama. Gelar dan sertifikat berlaku selamanya. Jadi SKOM MTA. Kayak gitu. Ini teknis. Oke. Jadi MTA ini adalah program sertifikasi internasional dari Microsoft corporate. Jadi bobot soalnya sama di seluruh dunia. Mau teman-teman ujian di Makassar, di Surabaya, Jakarta, Jepang, Amerika, dan manapun bobot soalnya sama di seluruh dunia. Kayak gitu. Dimana ujian ini dilaksanakan, bisa dilaksanakan di partner Microsoft. Teman-teman gak perlu jauh-jauh ke tempat kami di Surabaya, di Jakarta, dimanapun. Di Makassar, di UMI, sudah terfasilitasi. Jadi gak perlu jauh-jauh atau mikir lagi transportasi dan lain-lain, di UMI sudah ada. Kayak gitu. Ini biasanya apa ini dari teman-teman itu ingin lulus bergelar ganda, ambil aja MTA, SKOM MTA. Sama seperti yang MOS atau MCA, jadi MOS juga bergelar. Microsoft Office Specialist. Itu juga bisa diambil di UMI. Ini tadi saya ulang lagi contoh sertifikatnya kayak gini, Microsoft Technology Associate. Nanti pembedanya itu nanti ada tulisan di bawah nama itu apa yang teman-teman ambil. Terus ada kodenya juga nanti, ada nomor sertifikatnya. Jadi ini walaupun digital certificate, teman-teman bisa print sendiri, bisa juga dicek nomor serial sertifikatnya. Kayak gitu. Dan yang pasti yang tanda tangan langsung CEO Microsoft. Jadi ketika ngamar kerja ini dilampirin di CV-nya teman-teman, oh udah ambil sertifikasi internasional dari Microsoft. Itu kan jadi poin plus juga tambahan dari untuk teman-teman. Kayak gitu. Ini beberapa review, jadi kita udah banyak kerjasama dengan kampus-kampus lain, dari negeri maupun swasta. Memang rata-rata ya ini ambil yang empty action, seperti itu. Semua program sertifikasi yang sudah di kerjasamakan kayak gitu. Oke, siap. Segitu yang saya sharingkan. Ada yang mau ditanyakan ini terkait program sertifikasi internasionalnya? Ya. Ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. mungkin mau tanya materinya seperti apa? Ya. Ya silahkan, silahkan. Ya sebutkan namanya ya. Ya, nama saya Rusman Ridwan Raja dari kelas A7 2019. Oke, Mas Rusman. Ini kak, untuk mahasiswa tingkat masih tahun kedua, itu masih bisa daftar atau belum? Aslinya terserah. Pokoknya dari kami tergantung mau ambil materi yang apa, yang MTA atau yang action. Kalau action biasanya mahasiswa-mahasiswa baru bisa. Tapi kalau yang MTA, saya selalu menginfokan ke customer atau ke pihak kampus atau ke mahasiswa. MTA ini walaupun dasar, tapi kalau mahasiswa belum pernah mengambil mata kuliahnya, belum pernah mempelajari materinya, kami tidak sarankan untuk mengambilnya. Jadi sebenarnya teman-teman, Mas Rus, Mas Rus siapa? Tadi? Ini kalau mau ambil networking, Mas sudah ambil mata kuliahnya, tidak apa-apa ambil. Setidaknya Mas sudah ambil mata kuliahnya dan sudah mengerti materinya. Tapi kalau mau coba-coba, kita tidak sarankan. Karena walaupun ini fundamental, tapi standarnya internasional. Takutnya tidak lulus, tapi semua kembali ke masing-masing. Tapi kalau mau dicoba, silakan saja, baik semester 1, 2, berapapun bisa. Pokoknya sudah pernah ambil mata kuliahnya. Kayak gitu. Tinggal langsung daftar ke UMI. Selanjutnya, untuk sertifikasi MOS, itu sudah ada di UMI atau belum? Sudah, tinggal nanti daftar saja Microsoft Office Specialist. Kalau MOS, kalau yang MOS itu kan ujiannya satu materi saja ya, Word saja, Excel saja, atau PowerPoint saja. Kalau yang Action Program, itu langsung tiga materi, Word, Excel, PowerPoint. Action Program, itu ujiannya Bahasa Indonesia, MOS, MTA, MCA, ujiannya Bahasa Inggris. Karena bergelar. Jadi, semua programnya langsung bisa daftar saja ke UMI. ada lagi? Terima kasih. Ada lagi nih, teman-teman yang mau bertanya, silakan. Masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba suaranya dikeraskan. Ijin bertanya, Bu. tahapan awal sebelum masuk mendaftar atau melakukan sertifikasi itu tahapan-tahapan awal sebelum masuknya itu Bu, apa saja ya? Yang dipersiapkan. Oke. Yang pasti nanti naftar saja ke UMI. Kita kan biasanya, karena kita sudah ada kerjasama kolektif ya, jadi biasanya dari UMI akan dikasih dulu trainingnya nih pemantapan materi, kemudian baru ujian. teman-teman, selain dapat materi yang dari UMI, ketika pelatihan, saya sarankan juga teman-teman bisa browsing-browsing juga nih contoh-contoh soal. Kita kan sekarang sudah dunia digital ya, teman-teman bisa aktif juga cari contoh-contoh soal, mungkin di Youtube, di Google, dan lain sebagainya, untuk menambah pengetahuan teman-teman terkait materinya. Karena yang MTA, semua program sertifikasi yang bergelar, itu biasanya ini open, tapi ada beberapa yang sebenarnya ada yang apa, ngasih contoh-contoh soal atau seperti apa di Google, mereka udah ke blog duluan sama Microsoft, tapi ya nggak apa-apa, teman-teman bisa sharing-sharing aja. Biasanya juga ada komunitas-komunitasnya di grup-grup. Jadi, kami sarankan ya teman-teman juga aktif untuk mencari sumber-sumber yang bisa teman-teman pelajari di luar dari yang diberikan oleh UMI, kayak gitu, trainingnya. soalnya ini apa, kan biar juga mempermudah teman-teman apa, mungkin cari bang-bang soal terkait sertifikasinya dan lain-lain, kayak gitu. Gitu Mbak Yuli. Jadi, lebih ke belajar harus aktif juga cari-cari contoh soalnya. dan jangan lupa trainer-trainer dari UMI kan udah berpengalaman, udah mensertifikasi beberapa peserta lainnya. Pasti sudah tahu sistem ujiannya kayak apa, contoh-contoh soalnya kayak apa, jadi ikutin aja yang ini, dosen-dosen kasih, kayak gitu. Tip dan triknya, ngisi, kayak gitu. jadi sekedar menambahkan saja Mbak Pugin, jadi kalau di Fakultas Limo Komputer, jadi yang daftar itu kita training dulu sekitar tiga hari. Oh, mantap. Ya, tiga hari. Jadi hari pertama biasanya itu dasar-dasar Bahasa Inggris dulu yang sering muncul di pertanyaan-pertanyaan di soal-soal. Kemudian baru kita jelaskan materi dari yang akan diujikan. Nah, kemudian kalau yang bertanya tadi siapa? Rusman. Jadi kalau misalnya mau ngambil di tahun kedua kuliah, sebenarnya sih ada nih selesai basis data. Kalau misalnya baru ngambil basis data, kalau merasa sudah bisa, ya silahkan, nggak masalah. Cuman ya jadi masalah nanti kalau misalnya nggak lulus gitu loh. Jadi harus memang dipersiapkan kalau harus betul-betul dipersiapkan baru ikut. masih ada yang ingin bertanya, silahkan kalau masih ada. Kita masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah. Mau nanya, Mbak, kan kalau kayak dunia IT itu kan berkembang terus-menerus. Pertanyaan saya, apakah ketika mengambil sertifikasi ini masa berlaku sertifikasinya itu berapa lama? kan biasanya kalau sertifikasi kayak ikut di pemerintah kadang tiga tahun, terus kalau mengambil itu lagi. Nah, kalau yang ini sampai kapan? Terima kasih. Oke, siap. Karena MTA ini fundamental, jadi yang diajarkan itu basicnya, teman-teman. Maka dari itu sertifikatnya tidak ada masa berlaku. Jadi berlaku selamanya, seperti itu. kecuali teman-teman ambil yang MCP, Microsoft Certified Professional. MCP pun, MCP pun itu tidak ada masa berlaku, tapi ikut produk. Jadi kayak Windows Server 2012, Windows Server 2013, kayak gitu-gitu. Jadi ikut produk. Kalau upgrade produknya, sebenarnya sekarang Windows 10, ada yang terbaru Windows 11 mungkin ya. Teman-teman mau upgrade ke produk serial terbaru bisa. MTA ini kenapa tidak ada masa berlaku? Karena yang diajarkan ini basicnya. Basic ini kan dipakai selamanya, karena basic. Kecuali yang nanti tingkatan lanjutannya, yang MCP atau yang sertifikasi atasnya lagi. Itu pun tidak ada masa berlaku. Ini tahun, tapi lebih ke produk. Kecuali kalau yang pemerintah LSP dan lain-lain itu kan lebih ke sertifikasi kompetensi. Kalau LSP juga kan mereka tidak menyebutkan vendor ya. Tidak menyebutkan vendor Microsoft atau apapun, tapi mereka lebih ke global. Kalau yang ini case beberapa ini ya, beberapa dari mahasiswa, mereka kalau di-corporate memang yang lebih dilihat dari vendor. Microsoft, Cisco Rackle, dan lain-lain kayak kita. Oke? Menjawab ini pertanyaannya, Mbak. Iya, terima kasih. Oke, siap. Jadi gelar sama sertifikat bisa digunakan selamanya. Mantap ini. Ada lagi mungkin yang lain? Bisa bertanya lain? Iya, bisa, bisa. Untuk selama satu tahun itu berapa kali ujian untuk penyelenggaraannya? Boleh Pak, dibantu jawab Pak. Open kelasnya berapa kali dalam setahun, Pak? Kalau di kita tergantung dari jadwal apa namanya, wisuda. Jadi dalam setahun kan dua kali wisuda, berarti kita adakan dua kali dalam setahun. Kalau di sini. Oh iya Pak, terima kasih. Dan juga tergantung dari sebenarnya bisa saja lebih dari dua kali. tergantung dari banyaknya peserta yang daftar. Jadi kan lebih diutamakan orang-orang dalam togo. Nah kemudian, kalau misalnya mau belajar soal-soalnya, masuk saja di di website-nya Fakultas Limu Komputer, di situ ada link-nya itu. Kalau misalnya mau lihat contoh-contoh soal. Di situ sudah ada. Mantap ini. Sudah disediain nih contoh-contoh soalnya. Tinggal kembali lagi ke teman-teman bagaimana belajarnya untuk materinya seperti itu. Sama dengan kalau misalnya nanti training kan bukan sebatas materinya saja, tapi tip-triknya seperti apa, menjawab, bentuk-bentuk soalnya seperti apa, nanti cara cari-cari contoh soal itu gimana. Itu salah satunya itu yang kita ajarkan di training. yang penting jangan malu bertanya nanti sisa di jalan. Ada lagi nih yang ditanyain teman-teman? Silahkan kalau masih ada. Saya Pak. Ya, silahkan takdir. Perkenalkan nama saya Takdir Zulhaq Angkatan 2018. Saya mau bertanya, ini untuk kalau misalnya Moki ambil galar MTA, itu ada kuota, ada kuotanya atau tidak terbatas? Terima kasih. Maksudnya? Mungkin jumlah pesertanya dia maksud. Iya, jumlah peserta. Jumlah peserta ya. Mungkin sepertinya saya yang jawab kayaknya ya. Iya, Pak. Kalau diterus sendirikan tidak ada jumlah peserta. Artinya tidak dibatasi. Berapa saja bisa. Tapi kalau di kami, biasanya kami dibatasi dari apa namanya dari kemampuan lab lab-nya. Karena kan ujiannya kan harus di lab. Iya, harus di lab. Harus di lab. Jadi kami batasi di situ. Jadi selama lab masih bisa menampung, bisa. Kalau yang pertama kami adakan sekitar 200 orang kalau tidak salah. Iya, bulan Desember tahun lalu. Bulan Desember tahun lalu. Jadi masih bisa. Kalau sampai 200 itu masih bisa. Makanya waktu itu sampai dua hari kita adakan ujian. Iya. Iya. Silahkan masih ada lagi kalau. Mudah-mudahan menjawab ya, Sakdir ya. Kadang satu orang ambil beberapa materi MTE. Semua diambil. Gak hanya satu materi. Ada lagi? Ini yang mau tanya. Jadi teman-teman apa pokoknya kalau mau ambil sertifikasi internasional, semua produk Microsoft gak perlu jauh-jauh. Ke kanan, ke kiri, ke kursusan atau ke manapun gak perlu karena kan standarnya akan beda. Langsung aja ke UMI kayak gitu. Karena udah difasilitasi. Kalau di lembaga kursus kan kita gak tahu nih mereka standarnya apa, standar ABC dan lain-lain. Mending kan kalau ke UMI kan sudah langsung dari Microsoft Learning Partner. Partnernya langsung dari Microsoft pembuatnya nih. Kayak gitu. Jadi udah udah ini lah udah tersendarisasi. Kayak gitu. Jadi kalau yang belum ambil sertifikasi bisa langsung ke UMI gak perlu jauh-jauh kemana-mana. Yang paling booming yaitu tadi database ya. HTML5, HTML CSS, patent ya. Biton ini, Biton Programming. Yang paling susah nomor satu di MTE. Biton Programming. Oh, Python. Python Programming. Paling susah nomor satu. Baru networking paling mudah dan tak habis. Mungkin perlu dijelaskan, Pak, terkait dengan harga kalau misalnya ambil di luar mungkin lebih mahal dibandingkan. Ya, pasti. Ini global ya. Jadi kita juga open untuk dosen-dosen. Trust sendiri itu kalau open kelas untuk training MTE itu harganya 3 juta. 3 juta sampai 3 juta 500. Itu training 3 hari plus sertifikasi. Kalau di UMI berapa, Pak? Sekitar 1 juta. Oh, lebih murah nih. Terima kasih kami. Sama-sama trainingnya 3 hari sudah ada ujiannya cuma beda harga. beda harga jadi gitu. Biasanya saya paling sering share-share training-training Microsoft. Kalau untuk lebih jelasnya berapa biayanya silahkan masuk. Ya, mahasiswa silahkan lihat saja di website-nya Fakultas Mekomputar di situ sudah ada terkait dengan harganya. Nggak tahu kalau sekarang sudah di-update atau tidak tapi biasanya itu lebih murah sebenarnya dibandingkan di luar. Karena kita sudah kerjasama dengan trust. Ya, masih ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Rusman. Ya, Rusman lagi. Yang lain dulu. Oh ya, yang lain dulu. Oke, siapa? Lalu, saya, Pak. Ya, Ari. Ya, Pak, saya mau bertanya. Apakah MTI ini sudah diakuin oleh Dikti? Ada kemarin saya dengar dari teman katanya belum diakui. Oke, siap. Saya bantu jawab ya, Mas, ya. Jadi, gini, apa semua produk, semua sertifikasi dari vendor itu by vendor. Kalau Dikti ataupun apapun itu biasanya mereka LSP ya, lebih ke sertifikasi LSP. Sekarang, apa kalau di corporate, maksudnya di perusahaan, itu memang lebih ngenanya sertifikasi dari vendor, Microsoft, Oracle, Cisco, dan lain sebagainya, seperti itu. Dari sertifikasi yang dari Microsoft ini memang tidak ada verifikasi dari Dikti atau dinas terkait dari pendidikan, karena memang yang mengeluarkan langsung dari vendor, seperti itu, dari CEO-nya Microsoft langsung, kayak gitu. Jadi memang biasanya kalau dari Dikti, yaitu sertifikasi yang memang pemerintah yang buat, kayak BNSP, LSP ya, sertifikasi yang ada logo Garudanya, itu baru diverifikasi oleh lembaga pemerintahan. Tapi kalau yang dari vendor, Microsoft, Oracle, atau vendor lainnya, itu memang dari masing-masing vendor sendiri, kayak gitu. Jadi tidak diverifikasi oleh lembaga pemerintahan, kayak gitu. Lebih ke sana. Soalnya dari vendor, yang mengeluarkan langsung vendornya, kayak gitu. Kecuali kalau LSP wajib. Trust juga punya LSP, kayak gitu. Kalau sertifikasi LSP-nya trust, itu pasti sudah terverifikasi dari Dikti, kayak gitu. Tapi kalau vendor, ya dari vendor masing-masing. Yang mengeluarkan, yang mensertifikasi, menstandarisasi dari vendor-nya masing-masing. Microsoft, Cisco, Oracle, kayak gitu. Sama, sama dari vendor manapun, kayak gitu sistemnya. Dan yang paling dilihat, pengalaman, perbandingan ya, bukan bandingin, bukan menjelekan atau apapun, kalau LSP sudah bagus dari pemerintah, biasanya dilengkapi juga sertifikasi dari vendor. Karena corporate, itu pasti melihatnya dari vendor. Karena corporate menggunakan sebagian besar produk-produk dari vendor tersebut. Kalau IT, ya Microsoft. Windows Server, kayak gitu. Oke. Apakah menjawab atau mau ditambahin ini, Pak? Kalau saya sih di yang lain, kayak gitu, jawabnya ya seperti itu. Karena ini langsung dari vendor. Bukan sertifikasi pemerintahan. Ya. Jadi, ini bukan dari pemerintah, jadi, ini langsung dari Microsoft-nya ya. Jadi, langsung Microsoft-nya. yang nanti sertifikat, sertifikatnya itu yang tanda tangan langsung CEO-nya. Bukan saya yang tanda tangan. Bukan Mbak Buji. Atau direktur saya. Bukan Mbak Buji. Atau pimpinan perusahaan dari Trust. Bukan. Itu langsung dari pimpinannya Microsoft. Kalau dulu pimpinannya lebih keren, kan namanya Steve Ballmer. atau ini sekarang namanya Satya Nadella dari India. Oh ya, sekarang sudah ganti ya. Kalau dulu masih Steve Ballmer kan orang masih lihat ya. Ya, betul. Ya. Gimana Ari? Jawab ini, Mas Ari. Jadi, ada perbedaan sertifikasi nih. Kayaknya. Silahkan Ari. Tidak kedengaran suaranya, Ari. Kedengaran, kedengaran juga. Oke, oke. Saya bertanya ini, Pak. Apakah ini NCA dalam hal ini legal atau diakui oleh pemerintah atau bagaimana? Kalau ngomong legal dan nggak legal, legal, Mas. Kita juga kan ada teman-teman dari mahasiswa. Mereka daftar di perusahaan ini kemarin pengadilan terus ada yang dari perusahaan luar negeri. Mereka telepon ke kami verifikasi apakah benar mahasiswa ini ada melakukan sertifikasi untuk program ini nomernya sekian. Kita verifikasi. Itu kemarin dari UB ya, Universitas Brawijaya, itu Universitas Negeri di Malang, itu mahasiswanya keterima untuk di pengadilan sama di kepolisian. Kita verifikasi. Kayak gitu. Jadi itu tergantung. Tergantung teman-teman pakaiannya sertifikat ini kemana nih. Biasanya korporate-korporate yang teman-teman daftar nih atau teman-teman melamar di sana itu mereka akan verifikasi kok ke kami. Apakah benar sertifikat dari nama si A nih pernah melakukan sertifikasi ini di tempat ini kayak gitu. Jadi kita waktu teman-teman melamar kerja kita dapat verifikasi dari tempat kerjanya teman-teman. Sertifikatnya benar gak? Kayak gitu. Kalau untuk legalnya pasti legal. Legal lah. Masa gak legal sertifikatnya. kecuali sertifikatnya dari lembaga kursus aja legal loh. Lembaga kursus ABC di sebelah-sebelah UMI. Kayak gitu. Ini bukan cuma berlaku di Indonesia ya. Ini seluruh dunia. Kita dapat telepon dari Malaysia kemarin sama Singapur buat verifikasi ini lawangan kerja. Jadi kalau dapat sertifikat dari misalnya sertifikat MTA itu bisa digunakan dimana saja. bisa di Indonesia di luar negeri bisa berlaku di Malaysia. Atau Mas Ari mau kerja di Malaysia di Jepang sertifikat ini internasional. Semua udah tahu ini sertifikat internasional Microsoft yang ini. Jadi ini kan nanti teman-teman kan waktu ujian MTA atau ujian sertifikasi yang MUS MTA itu kan nanti masuknya ke ini kan sertifikat ini tempat ujian testing center kan. itu kalau teman-teman besok semuanya lusa atau tahun berikutnya mau ambil sertifikasi lainnya itu ada kayak transkipnya di sana. Jadi list sertifikasi apa aja yang udah teman-teman ambil kayak kita. Jadi ini internasional pastinya legal ada lagi? Rusman tadi? Ya boleh tanya kak atau ya Rusman saja dulu itu untuk standar nilai minimum untuk kelulusannya yang apa? Yang MTA yang MTA 70 jumlah dari dari 100 oh dari 100 100 itu di soal atau persennya? Di soal nanti jadi gini soalnya nanti jumlahnya beda nih satu orang ke orang lain beda soalnya itu jumlahnya antara 35 sampai 42 soal kayak gitu tapi bobot soalnya sama oh poin ya poin bobot soalnya poin bobot soalnya sama ya terima kasih ya kalau yang MTA gak ada re-exam ya jadi gue gagal harus ngulang lagi bayar lagi otomatis gak ada re-exam jadi biasanya juga jumlah soal itu tergantung dari skema yang diambil jadi beda skema biasanya jumlah soal juga biasanya agak beda juga beda-beda silahkan kalau masih ada tadi masih ada tadi yang mau bertanya nah ya Pak ya silahkan eh saya Pak eh Muhammad Rizkyak Baritore dari jurusan informatika Pak mau tanya Pak ini kalau ikut sertifikat MTA apa apa saja syaratnya Pak syaratnya Pak ini reski ini angkatan berapa 7 Pak 2000 2020 oh 2020 kalau mau ikut itu apa apa saja syaratnya Pak kalau syaratnya kalau di sini ya sebenarnya kalau persyaratan berkas paling cuma KTP atau KTM kartu tanda mahasiswa itu aja yang dikumpul sebenarnya di kami selain dari biaya biaya administrasinya sebenarnya kemudian setelah itu ikut training sekitar 3 hari baru ikut ujian di lab dan ujiannya harus di sini di fakultas ilmu komputer di lab harus di situ harus di sini kalau mau dilihat biayanya di mana itu Pak masuk di website-nya fakultas ilmu komputer ada tadi dikirim di chat itu oh iya Pak makasih Pak silahkan kalau masih ada masih ada yang mau bertanya masih ada ini lumayan banyak loh Mbak Puji ini hampir hampir 300 orang di sini iya mungkin ada yang mau tanya lagi nih ada yang kurang detail dari saya tadi menjelaskan mau yang MTA yang action bahkan kemarin kami dari dirjan pajak itu datang ke kami untuk training terkait dengan Excel dengan PowerPoint ya jadi ternyata di apa namanya di kantor-kantor pemerintahan maupun di instansi swasta itu sangat dibutuhkan yang seperti itu benar-benar Pak kampus-kampusnya juga gitu Pak jadi dari dinas mereka ada butuh kemarin malah di ini kampus di Kalimantan Lambung Mangkurat itu ini dinas butuh sertifikasi MUS jadi training di training terus ambil sertifikasi MUS kayak gitu Pak ya betul jadi gak hanya mahasiswa bisa buka untuk umum atau guru-guru di sekolah-sekolah di sekitar umi yang butuh sertifikasi gak usah jauh-jauh ke luar Makassar langsung ke umi mungkin jadi kalau misalnya disini ada mahasiswa yang orang tuanya guru atau keluarganya guru bisa disampaikan ke umi aja bener harganya juga lebih murah di umi lebih murah dibandingkan di luar dan sertifikat internasional bukan nasional ini internasional ya silahkan kalau masih ada sebelum kita masuk di materi selanjutnya ini kan trainingnya nanti di mana teknik ilmu komputer pasti kan ada trainingnya pasti nanti akan diadakan di mana dan yang yang mau saya pertanakan itu pembiayanya berapa di rumah oh trainingnya di mana pak terus biayanya berapa dan kapan dilaksanakannya oke jadi jadi kalau trainingnya itu selama pandemi ini itu kita sudah dua kali adakan dan trainingnya diadakan secara online trainingnya dan kalau jadi jadi kalau trainingnya itu diadakan secara online selama pandemi sudah dua kali ini kita adakan nah kalau apa namanya kalau biayanya silahkan lihat langsung saja di apa namanya di website-nya fakultas ilmu komputer di situ sudah ada ada tadi yang raise hand siapa tadi silahkan kalau masih ada yang mau bertanya siapa ini sudah tidak ada lagi bisa saya satu kali oh yang lain merupakan bayu-bayu hari bayu jadi terkait masalah pembeian ini pak kan tadi sempat dibocorkan bahwasannya 800 ribu kali ikut training yang saya pertanyakan disini ketika tidak lulus apakah ada maksudnya dalam ini ada yang bisa didapat dari 800 ribu atau hangus ketika tidak lulus dalam training tersebut terima kasih ya jadi kalau kalau tidak lulus ya hanya sertifikat pelatihan saja yang didapat sama transkrip nilai ya pak transkrip nilai ya transkrip nilai juga dari ujian dari dari Microsoft itu yang didapatkan jadi sertifikat sertifikat MTA nya itu tidak ada hanya transkrip nya saja dengan sertifikat pelatihan telah mengikuti pelatihan itu saja dan tidak bisa ikut ujian kembali artinya artinya kalau misalnya mau ikut ujian ujian lagi berarti harus bayar lagi bayar lagi semua kok ini mas semua program sertifikasi internasional dari semua vendor itu gak ada reeksam nya jadi ujiannya hanya sekali jadi memang kita kembalikan ke masing-masing apa teman-teman harus aktif nih belajar cari contoh-contoh soal tanya ke trainer-trainer di UMI kayak gitu gimana cara tipis dan triknya lebih ke sana jadi jangan berpikir ini sertifikasi MTA fundamental gampang fundamentalnya ini kan standar internasional jadi harus ada persiapan khusus kalau belajar pasti lulus kok ada lagi yang ditanyakan sudah terakhir rusman silahkan rusman kak mau bertanya lagi kalau misalnya kan ini angkatanku sekarang yang 2019 itu sudah masuk tahun kedua nah sudah belajar masih belajar ini basis data dua bisa itu materi yang sekarang itu bisa menopang untuk tes untuk databasenya atau masih belum bisa menopang pengetahuannya atau belum atau bisa bagaimana pak kalau sampai di database dua saya melihat itu sudah bisa kalau sampai di database dua cuma masih perlu perdalam lagi harus harus lebih banyak belajar lagi dalam artian harus kan namanya apa namanya jangan sampai biasanya kan soal-soalnya juga terupdate juga kalau di MTA jadi harus banyak mencari juga dari luar bukan cuma dari materi perkuliahan saja tapi kalau secara dasarnya sudah bisa sudah memadai kalau sampai di database dua pokoknya aktif teman-teman ini aja kemarin ada SMK ambil MTA networking networking padelan paling susah nomor dua di MTA tapi mereka bisa waktu saya tanyain kok bisa padelan gurunya nggak lulus kok bisa iya soalnya kita aktif kita belajar kelompok cari contoh-contoh soal kita lebih ke rombak-rombak soalnya jadi kita tahu soalnya modelnya kayak apa itu SMK jadi lebih ke bagaimana keaktifan teman-teman lihat soal nggak harus bisa gimana bahasa Inggrisnya kan kalau IT kan bahasa Inggris basic ya asal tau kayak gitu aman oke ada lagi silahkan kalau masih ada sebenarnya Pak saya mau tanya ya Waalaikumsalam saya Fadilda Ibrahim mau tanya itu kalau ikut tes MTA-nya MTA-nya boleh lebih dari satu materi terus kalau dari keseluruhan materi yang diikuti itu semuanya dinyatakan lulus itu bagaimana itu sertifikatnya satu materi atau mengikuti materi yang diikuti semua oke silahkan Pak Puji Pak Puji mau ambil satu dua tiga sepuluh atau semua materi MTA bisa mas tapi kan harganya satu harga satu materi kayak gitu nanti sertifikatnya pun satu sertifikat satu materi jadi MTA apa MTA Windows Server kayak gitu MTA database MTA JavaScript kayak gitu jadi kalau kalau Mas mau ambil lima MTA nanti dapet lima sertifikat gitu bedanya cuma di sertifikatnya nanti MTA apa ada kok kampus di Jogja satu mahasiswa wajib ambil tiga MTA sebelum lulus baik ini ya saya rasa sudah cukup ya baik terima kasih Mbak Puji ya jadi mungkin kita ini adalah kuliah umum sebenarnya Mbak Puji jadi insya Allah mungkin ke depannya kita akan undang lagi untuk sosialisasi Mbak siap siap Pak ya jadi kita karena kita ada kerjasama jadi setiap ada kegiatan seperti ini kita akan undang untuk mesosialisasikan sertifikasi yang kita laksanakan disini fakultas yang komputer terima kasih Mbak Puji selamat siang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya kita masuk pada sesi kedua kuliah umum kita yaitu membahas tema dan bentuk penelitian program studi sistem informasi Nah disini Sudah ada Pemateri kita Yaitu Bapak Tony Selamat siang Pak Tony Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Aman ya Selamat siang Aman Baik jadi Langsung saja mungkin saya serahkan ke moderator Silahkan Pak Tony Oke terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita masuk ke sesi Kedua Kuliah umum hari ini Tentang tema Dan bentuk penelitian bidang sistem informasi Seperti itu Yang akan dibawakan Oleh Bapak Tony D. Susanto PST ITL COVID-TOGAF Jadi beliau gini Adalah seorang Pengajar di ITS Kemudian peneliti Konsultan Smart City E-government Dan sebagainya Banyak ini Kemudian juga Sebagai Presiden Aisindo Yang pertama Kalau sekarang kita Yang kedua Yaitu Asosiasi Khusus di bidang Sistem informasi Mungkin nanti bisa Pak Tony jelaskan Lebih jelas lagi Nah ini sudah tertulis Untuk mempersingkat waktu Mungkin bisa Pak Tony Silakan Memaparkannya Pak Mungkin satu jam Pak Siap Siap Oke baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kesempatannya Pak Doli Dan Bapak Ibu Sekalian teman-teman Dari Universitas Muslimu Indonesia Makassar Terima kasih silaturahmi Jadi hari ini Saya diminta Sama Pak Doli Sama teman-teman Untuk sharing Pemahaman saya Dan Sebatas Sependek Pengetahuan saya Tentang penelitian Sistem informasi Nah ini Topik dan Metode penelitian Kebetulan Dalam kapasitas saya Sebagai Kaprodi Dosen dan kaprodi Pasca Sarjana Departemen Sistem Informasi ITS Dulu juga Apa Sebagai kaprodi S1 dulu Di Departemen Sistem Informasi Kemudian Kepala Penelitian Government Konsultan Dan lain-lain Baik Ada 6 buku Yang sudah saya tulis Bapak Ibu Teman-teman Jadi kalau Yang gratis Cuman yang 708 Bisa di-download Yang lain Enggak gratis Sayang Oke Nah yuk Ini menarik Ini kan Yang ngumpul Di sini kan Teman-teman Dosen Sistem Informasi Terutama Mahasiswa Sistem Informasi Pertama Saya pengen Mendapatkan Apa ya Saya pengen Sharing dulu Pemahaman saya Tentang Sistem Informasi Dari berbagai Referensi Jurnal Diskusi Dan lain-lain Yang 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 saya mengerti Dan mudah-mudahan Nanti juga bisa Menambah wawasan Teman-teman Karena memang Problem utamanya ini Dosen-dosen Prodi Sistem Informasi Kadang masih bingung Apa sih bedanya Sistem Informasi Sama Informatika Apa bedanya Sistem Informasi Sama Komputer Science Teknik Elektro Gitu ya Sehingga Banyak teman-teman Alhamdulillah Saya sering Silaturahmi Ini ke teman-teman Prodi Sistem Informasi Kebingungan itu Muncul Tidak bisa Dijawab Manakala Ada Asesor Ban Gitu ya Atau teman-teman Sendiri ketika Ditanya sama Industri Industri tanya Pak Ini Prodi Sistem Informasi Ini bedanya Sama Informatika Apa Gitu ya Ini juga Tidak bisa Menjawab Bahkan Mahasiswa juga Kadang ditanya juga Apa bedanya Ada yang Macam-macam Perbedaannya Ada yang Oh ini Sistem Informasi Itu Komunikasi Gitu ya Nah oke Yuk kita lihat Apa sih Dan itu Kajian itu sebenarnya Sudah banyak teman-teman Banyak dibahas Dan mudah-mudahan Ini bisa share Ke teman-teman Teman-teman Dari berbagai Banyak definisi Ini Saya Menggunakan Pengertian ini Yang paling Gampang dulu Disiplin-disiplin ilmu Itu ada Disiplin-disiplin ilmu Pembuat teknologi Dalam bahasa saya Disiplin-disiplin Pembuat teknologi Itu kayak Matematika Teknik elektro Ilmu komputer Teknik komputer Itu orientasinya adalah Membuat Produk teknologi Itu adalah Disiplin ilmu Teknologi Itu di satu sisi Di sisi yang lain Teman-teman Ada ilmu Yang mempelajari Tentang Pengguna teknologi Pengguna teknologi Ini tentu Adalah manusia Dan sistem sosial Apa saja itu Ilmu yang mempelajari Tentang manusia Dan sistem sosial Termasuk mempelajari kita Ya ini Manajemen Bisnis Akutansi Sosial Psikologi Kedokteran Hukum Dan lain-lain Nah Teman-teman semua Kalau teman-teman Bikin aplikasi Ini pengalaman pribadi Di saya ya Guli di share Teman-teman juga Mungkin punya pengalaman Kalau teman-teman Sudah pengalaman Bikin aplikasi Teman-teman Punya pengalaman Bikin teknologi Lalu teman-teman Waktu bikin aplikasi Yakin tuh Bikin aplikasinya Pasti canggih Feature-nya Pasti lengkap Lalu teman-teman Bilang bahwa Ah aplikasi ini Pasti bisa Nyelesaikan masalah Ya Bikin aplikasi apa Misalnya WA Berbasis mobile Laptop Berbasis desktop Gitu ya Lalu teman-teman Beranggapan Karena desainnya bagus Menurut teman-teman Karena Feature-nya lengkap Maka teman-teman Mengatakan bahwa Pasti Teknologi saya ini Bisa diterima oleh Pengguna teknologi saya Target pengguna Faktanya tidak teman-teman Faktanya Ketika Ketika teknologi itu Yang dibikin oleh Teman-teman ilmu Pembuat teknologi itu Mulai dipakai Oleh manusia Dan sistem sosial Kenyataannya Teman-teman akan menemukan Dan pasti menemukannya Itu ternyata Problemnya banyak Contoh Di Universitas Muslim Indonesia Saja deh Tiba-tiba Ada aplikasi baru Sistem informasi akademik Atau ada E-learning E-learningnya bagus Teman-teman Dari pakai Moodle Bagus sekali Tapi apa Apakah mereka Apakah teman-teman Dosen Teman-teman Mahasiswa Pada pakai Moodle Pakai E-learning Kemungkinan Sangat besar Tidak Kenapa Namanya manusia Itulah paling unik Teman-teman Manusia Sistem sosial Paling unik Jadi sesuatu yang Apa ya Desainnya sudah bagus Secara teknologi Standar umum Bagus Tapi Khas sekali Mungkin untuk Universitas Muslim Indonesia Itu harus Butuh Intervensi Butuh Intervensi Rektor Butuh Intervensi Pak Dekan Dengan sebuah Kebijakan Butuh Insentif Atau Butuh Pertimbangan Lain Ya itu Tadi kan Dari aspek Management Mungkin Butuh Juga Proses Bisnisnya Diubah Ketika Pakai E-learning Mungkin Tahapan Absensinya Berubah Nah sehingga Ketika teknologi In use Ya teman-teman Ketika teknologi Dalam Pemanfaatannya Ini ternyata Tidak sederhana Ya Jadi itulah Ilmu yang kita Pelajari sekarang Teman-teman Jadi sistem informasi Itu adalah Ilmu yang Mempelajari Saat teknologi Itu In use In use Itu artinya Dimanfaatkan Ya Karena pada saat Dimanfaatkan Di lingkungan Sosial Seperti Organisasi Masyarakat Atau manusia Secara individu Ada banyak Kompleksitas Agar Teknologi Tadi Berhasil Nah Itu ya Teman-teman Jadi Berarti kita adalah Ilmu yang Menjebatani Antara Ilmu-ilmu Pembuat teknologi Dengan ilmu-ilmu Pengguna Teknologi Itulah ilmu Kita Nah Pertanyaannya Adalah Kalau Sistem informasi Itu adalah Teknologi In use Emang Apa sih Konsepnya Sistem informasi Konsepnya Sistem informasi Termasuk dalam Penelitian Pembuatan Teknologi Itu beda Sama teman-teman Informatika Ya teman-teman Kalau teman-teman Informatika Bikin aplikasi Mungkin Yang diuji Adalah Aplikasinya Oke aplikasinya Udah jadi Yuk saya tes Whitebox Blackbox Saya lihat Feature-nya jalan Semua Oke beres Itu informatika Tapi Kalau Sistem informasi Karena tadi Sejarahnya kan itu ya Sejarahnya adalah Bagaimana Teknologi In use Agak sukses Kita ini Konsepnya di Tiga hal Teman-teman Kita Konsepnya di Tiga opsi Hal ya Pertama Yang disebut Dengan sukses Teknologi Jadi Kalau teman-teman Informatika Fokusnya pada Output Product Maka Sistem informasi Fokusnya pada Outcome Outcome dari Dari Pembuatan Teknologi Tadi Outcome-nya apa Outcome kita Adalah pada Sukses Teknologi Sukses Teknologi Itu bisa Dalam bentuk Tiga Pertama Mungkin Teman-teman Membuat Aplikasi Tertentu Karena Punya Tujuan Organisasi Tercapai Misalnya Gini UMI Membuat Aplikasi Sistem Informasi Akademik Tujuannya Adalah Agar IPK Mahasiswa Atau Kualitas Pendidikannya Meningkat Yang ditandai Dengan IPK Mahasiswa Meningkat Maka Kita bisa Katakan Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Akademik Tadi Dikatakan Berhasil Manakala Sesudah Dipakai Itu IPK Mahasiswa Secara Umum Di UMI Meningkat Itulah Yang disebut Dengan Sukses Teknologi Dalam Arti Membantu Mencapai Tujuan Organisasi Yang kedua Kemungkinan Juga Kita Menggunakan Teknologi Sakses Teknologi Karena Kita Pengen Nyelesaikan Satu Masalah Jadi Contohnya Adalah Kalau Teman-teman Pakai GUSEN Ternyata Pakai Aplikasi Gojek Yang GUSEN Itu Ternyata Masalah Teman-teman Benar-benar Selesai Dan Tepat Dikirim Tepat Waktu Pada Orang Yang Dibutuhkan Dan Masalah Teman-teman Selesai Berarti GUSEN Itu Sakses Karena Masalah Individu Tadi Terselesaikan Nah Ada Definisi Sakses Teknologi Yang ketiga Teman-teman Berdasarkan Ilmu Adopsi Teknologi Yaitu Bahwa Target Pengguna Pemakai Itu Mau Memakai Secara Sukarela Dalam Jangka Panjang Dan Berdampak Positif Artinya Bahwa Kalau Targetnya Sistem Informasi Akademik Itu Adalah Mahasiswa Dan Dosen Maka Mahasiswa Dan Dosen Mau Memakai Sistem Informasi Akademik Secara Sukarela Dalam Jangka Panjang Bukan Cuma Sekali Nyuba Terus Selesai Dan Dampak Positif Dampak Positif Orang Sehat Kinerjanya Bagus Nah Itulah Teman-teman Bedanya Kita Sama Sistem Informasi Dengan Informatika Kalau Informatika Itu Pada Output Kita Pada Outcome Business Outcome Ada Success Technology Nah Coba Dilihat Kalau Kita Concernnya Pada Success Technology Pada Tujuan Masalah Maka Tentu Kita Tidak Bisa Hanya Mempertimbangkan Aspek Teknologinya Saja Jadi Kita Harus Mempertimbangkan Aspek Informasinya Jadi Saya Menyebutnya Bukan Teknologi Informasi Dalam Konsep Komponen Sistem Informasi Saya Menyebutnya Teknologi Dan Informasi Kita Kita Konsen Pada Aspek Informasinya Kita Konsen Dan Intervensi Orangnya Dan Kita Konsen Pada Organisasi Nah Ini Yang Menarik Sering Ada Pertanyaan Ke Saya Pak Saya Ini Seorang Programmer Database Saya Seorang Programmer Database Saya Pengen Melakukan Penelitian Sistem Informasi Bedanya Apa sih Kalau Saya Melakukan Program Penelitian Sistem Informasi Database Yang Pokoknya Dengan Tentang Database Di Informatika Sistem Informasi Informatika Pada Dasarnya Bisa Umumnya Adalah Software Engineering Umumnya Jadi Informatika Itu Bisa Software Engineering Gabungan Dengan Komputer Saya Informatika Itu Dalam Software Engineering Dia Fokusnya Kalau Database Adalah Bagaimana Membuat Algoritma Membuat Sistem Database Itu Adalah Produk Produk Dari Penelitian Database Di Informatika Kalau Sistem Informasi Bedanya Teman Teman Adalah Ketika Teman Teman Mau Membuat Tadi Misalnya Teknologi Baru Tentang Database Tentu Teman Teman Akan Mempertimbangkan Aspek Orang Dan Organisasi Contoh Oh database Ini Akan Dipakai Di Apa Database Ini Dipakai Untuk Data Kependudukan Oh Data Kependudukan Penggunanya Siapa Penggunanya Adalah Staff Pemda Yang Biasanya IT Literasinya Tidak Begitu Tinggi Lalu Data Data Yang Ada Seperti Apa Informasi Yang Ada Biasanya Informasinya Masih Belum Detail Lalu Organisasinya Seperti Apa Semuanya Dipertimbangkan Jadi Ketika Penelitian Database Teman-teman Juga Bukan Hanya Mempertimbangkan Aspek Teknologi Atau Aspek Teknis Tetapi Mempertimbangkan Siapa Yang Akan Maka Siapa Yang Akan Kena Bagaimana Organisasinya Bagaimana SOP Bagaimana Prosedurnya Ini Cocok Apa Enggak Maka Teman-teman Sudah Bisa Masuk Di Penelitian Sistem Informasi Karena Teman-teman Tadi Dan Tujuannya Apa Database Itu Tujuannya Untuk Bisa Nyimpan Untuk Bisa Ngambil Keputusan Untuk Bisa Cepat Nah Itu Tujuan Dari Sakses Teknologi Baik Jadi Bedanya Bahwa Di dalam Penelitian Sistem Informasi Teman-teman Consider Bukan Cuman Teknologi Tetapi Consider Informasi Orang Sama Organisasi Ini Yang Saya Sebut Tadi Teman-teman Jadi Bahwa Elemen Sistem Informasi Itu Kalau Dari Belenger Itu Adalah Data Hardware Software Media Prosedur Orang Kalau Saya Lebih Menawarkan Lebih Simple Sistem Informasi Itu Adalah Teknologi Dan Informasi Plus 2O Teknologi Dan Informasi Plus 2O Jadi Sistem Informasi Bukan Cuman Teknologi Informasi Bukan Sistem Informasi Adalah Teknologi Plus Informasi Plus 2O Apa 2O Itu Orang Dan Organisasi Kalau Saya Petakan Begini Jadi Dalam Belenger Sistem Model Belenger Tadi Data Hardware Software Media Media Itu Kayak Bandwidth Jaringan Itu Bisa Masuk Di Teknologi Dan Informasi Tadi Terus Kemudian People Itu Masuk Ke Orang Prosedur Itu Organisasi Nah Dalam Pemahaman Yang Saya Miliki Bahwa Untuk Bisa Sukses Itu Bukan Hanya Bicara SOP Bukan Hanya Bicara Prosedur Tapi Juga Organisasi Secara Umum Dalam Arti Value Perusahaan Struktur Dan Lain Itu Kenapa Saya Katakan Ke Teman Teman Produsism Informasi Pasti Harusnya Ada Mata Kuliah Bukan Hanya Tentang Pemprograman Bukan Hanya Tentang Teknologi Tapi Ada Mata Kuliah Tentang Orang Mungkin Kayak Interpersonal Skill Kemampuan Komunikasi Presentasi Dan Ada Mata Kuliah Tentang Organisasi Baik Itu Proses Bisnisnya Baik Itu Organisasinya Atau Apapun Nah Tadi Definisi Research Sakses IS Sakses Itu Sudah Ada Di Banyak Penelitian Teman Teman Jadi Definisi Sakses Tadi Dari Tahun 50 60 Ketika Yang Paling Waktu Trend Penelitian Sistem Informasi Adalah Data Processing Maka Yang Disebut Dengan IS Sakses Itu Adalah Technical Quality Speed And Accuracy Nah Ini Mirip Kayak Teman Teman Informatika Sekarang Jadi Dia Lebih Pada Gimana Kecepatannya Ngakses Datanya Kan Biasanya Teman Teman Informatika Gitu Wah Ini Kalau Pake Algoritma Yang Baru Ini Akses Datanya Lebih Cepat Lebih Akurat Itu Biasanya Software Engineering Seperti Itu Sebenarnya Trend Sistem Informasi Di Tahun 50-an Sampai 60-an Masuk Ke 60-an Ke 80-an Itu IS Sakses Sudah Berkembang Lagi Jadi Dia Sudah Menuju Management Reporting And Decision Support Jadi Yang Disebut Dengan IS Sakses Tadi Adalah Ketika Maka IT Lalu Perusahaannya Profitnya Meningkat Maka IT Ternyata Pengambilan Keputusannya Lebih Akurat Maka IT Akhirnya Apa Namanya Penggunaan Sistemnya Banyak Dipakai Nah Disini Riset-risetnya Yang banyak Pada saat Itu Adalah Decision Making Decision Support System Bagaimana Menggunakan Teknologi Sama Cost Reduction Itu Penelitian SISI Di 60-an Sampai 80-an Nah Berkembang Lagi Sistem Informasi Ini Dari Mclen Mclen D-Len 2012 Tahun 80-an Sampai 90-an Trend Riset S itu Berkembang Lagi Namanya Strategic And Personal Computing Pada saat Itu Nah 80-an Sampai 90-an Definisi AS Sakses Sudah Beda Lagi Ya Ini pada Saat Itu Teman-teman Mungkin Kalau Searching Paper Mulai Banyak Tahun 90-an Seperti User Information Satisfaction Sistem Quality Akurasi Processing Speed Flexibility Information Quality Impact Impact Of IS To Individual And Organization Nah Pada saat Itu Sakses IT Konsennya Pada Orang Puas Gak Sama Informasi Yang Dihasilkan Oleh Sebuah Teknologi Informasi Gitu Ya Kualitas Sistem Kayak Apa Kualitas Informasi Kayak Apa Impact Ke Orang Individu Seperti Apa Itu 80-an Sampai 90-an Riset Pada 80-an Di Sistem Informasi Itu Dari Mulai Produktivitas Aplikasi Produktivitas Sistem Informasi Strategic Alignment Value Of IT User Need Technology Acceptance TAM TPP TPP Tahun 90-an 93 User Satisfaction Information Quality 89-an Sampai 93-an Sampai 95 Nah Masuk Ke 92.000 Itu Enterprise System And Networking Nah Mulai Itu Ada Komputer Infrastructure Disitulah IS Sakses Menjadi Memungkinkan Teknologi Itu Lintas Perusahaan Bahkan Lintas Benua Dan lain-lain Sehingga IS Sakses Nya adalah Benefit To Individual Benefit Organization Benefit To Society IS Service Quality IS Productivity Dan Team Performance Nah Ini Orang Mulai Mendefinisikan IS Sistem Informasi Sukses Jika Seperti Itu Nah Riset-riset Nya Tahun 92.000 Itu Tentang Team Performance Quality Layanan SI Sama Net Benefit Pakai Sistem Apa Punyanya MacDillan Yang IS Sakses Model Itu Kan Dibuat Tahun 2000 Nah Akhirnya 2000 Ke atas Itu Sudah IS Sakses Itu Definisinya Ke User Acceptance Sama Contribution To Performance Disitulah Mulai Riset-riset Tentang Social Impact Customer Impact Dan Oke Jadi Teman-teman Bisa Lihat Sejarahnya Ini Sejarah Sudah Dikaji Jadi Penelitian SI Itu Sudah Dikaji Trendnya Seperti Apa Nah Yang Harus Ditingat Bahwa Penelitian Sistem Informasi Ini Ternyata Bukan Hanya Tadi Karena Dia Sakses Tergantung Diteliti Motivasinya Apa Perencanaannya Seperti Apa Perancangannya Seperti Apa Pembangunan Aplikasinya Seperti Apa Operasionalnya Seperti Apa Pola Penggunaan Seperti Apa Jadi Risetnya Bisa Gini Teman Teman Ini Saya Bukain Jadi Ruang Lingkup Topik Penelitian Sistem Informasi Saya Sampaikan Ke Teman Teman Bukan Hanya Rancang Bangun Ini Penting Bukan Hanya Rancang Bangun Jadi Kalau TA Oh Prodisi Sistem Informasi TA Harus Bikin Aplikasi Ya Monggo Kalau Itu Kebijakan Tapi Kalau Teman Teman Mengatakan Penelitian Atau TA Dari Harus Harus Salah Teman Teman Karena Bahwa Sistem Informasi Itu Orientasinya Adalah AS Success Sehingga Dia sangat Tergantung Bukan bikinnya Aja Tapi Ngerencanakannya Merancang Dan Membangunnya Yang biasa Teman-teman Bilang Sebagai Perancangan Pembuatan Aplikasi Tapi Juga Operasionalnya Teman-teman Operasional Operasional Itu Kayak Ini Kita Lagi Menikmati Zoom Kita Lagi Menikmati Zoom Ini Adalah Kita Di Stage Operasional Layanan Zoom Jadi Ini Bukan Hanya Ditentukan Oleh Bukan Hanya Ditentukan Oleh Apakah Apa Aplikasinya Bagus Atau Enggak Ini Juga Ditentukan Oleh Namanya Management Layanan Management Service Operasinya Seperti Apa Nah Ini Dipelajari Teman-teman Operasionalnya Jadi Nah Ini Ada Contoh-contohnya Kalau Pas Perencanaan Itu Mulai Dari Analisis Keputuan Bikin Master Plan Research Tentang Master Plan Research Tentang Perencanaan Strategis Kayak Bikin Apa IT Balance Scorecard Kan ada Balance Scorecard PSC Lalu ada IT Balance Scorecard Itu kan Masuk ke Perencanaan Analisis Investasi Teman-teman Itu juga Research Di bidang Perencanaan SI Kayak Cost Benefit Analisis Payback Period Terus kemudian Information Economic Nah itu Mungkin teman-teman Nemukan Ya Kayak saya Baru aja Selesai Bimbing Mahasiswa Untuk mencari Bagaimana Metodologi Management Analisis Investasi IT Untuk E-Government Untuk Pemda Itu yang paling cocok Seperti apa Itu Masuk di dalam Perencanaan Termasuk juga Analisis Risiko IT Nah itu juga Teman-teman Mempelajari ISO 27001 3300 Lalu teman-teman Lihat wah ini perlu Dimodifikasi nih Perlu penelitian Tentang manajemen Risiko yang khas Untuk IT Nah itu Masuk penelitian Di perencanaan Apakah produknya Aplikasi Enggak Produknya bukan Aplikasi teman-teman Ya kalau tadi itu TA Master plan Jadi master plan Dokumen Perencanaan Analisis Investasi Itu gak jadi Aplikasi Jelas bukan Isinya ya Hitung-hitungan Jadi server mana Yang layak Kira-kira Kenapa kok Dia layak Balik modalnya Kapan Itu Hitung-hitungan Oke Nah yang teman-teman Akrab adalah Rancang dan bangun Ini Ya teman-teman itu Mulai dari Perancangan database Perancangan Nah Dilihat aja Di sini Rancang dan bangun Itu pun bukan Cuma bikin Rancang bangun Aplikasi Teman-teman Termasuk Perancangan Proses 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 Bisnis Coba Loh pak Bikin proses Bisnis kok Bisa jadi TA Saya itu Juga bukan Ahlinya Proses Bisnis Teman-teman Tapi Kalau teman-teman Mau ngikutin Seriesnya Bisa Akses di Youtube-nya Sistem Informasi TS Disitu Ada Bu Dr. Mahindra Dia Ahlinya Spesialis Proses Bisnis Proses Bisnis Ternyata Kompleks Karena saya Tidak mendalami Disitu Kompleks Dari mulai Teman-teman Bikin Engineering Proses Bisnis Misalnya Saya bantu Di Pemda Ternyata Bikin KTP Kalau pakai Alur kerja Atau proses Bisnis Yang standar Itu Jadinya Dua minggu Lalu Teman-teman Lihat Gimana Caranya Biar Bisa Jadi Dua Hari Itu Yang teman-teman Lihat Oh Dari tahapan Alur kerjanya Ini Bisa Dihilangkan Ini Bisa Ngambil Data Dari Database Ini Bisa Pakai IT Sampai Akhirnya Bisa Jadi Dua Hari Nah Membikin Proses Bisnis Seperti Itu Lalu Membuktikan Atau Melakukan Simulasi Itu Disebut Dengan Perancangan Proses Bisnis Dan Itu Termasuk Penelitian Sistem Informasi Teman-teman Rancang Bangun Itu Sampai Dengan Ke Apa Rancang Bangun Itu Sampai Dengan Uji Coba Teman-teman Jadi Kalau Di Sistem Informasi Bukan Jadi Terus Udah Pasti Berhasil Enggak Ada Uji Coba Aplikasinya Dites Apakah Semua Fiturnya Jalan Itu Uji Coba Aplikasi Belum Nanti Uji Coba Uji Penerimaan Uji Coba Penerimaan Kira-kira Mau Pakai Enggak Penggunanya Kenapa Kok Enggak Pakai Padahal Aplikasinya Bagus Ternyata Warnanya Warnanya Itu Apa Misalnya Di tempat Teman-teman Favoritnya Partenya Partai Warna Hijau Ternyata Terus Teman-teman Bikin Aplikasi User Interface Warna Merah Dipakai Oleh Politikus Politikus Hijau Dia Enggak Mau Pakai Kenapa Enggak Mau Pakai Karena Warna User Interface Merah Itu Bukan Partai Kami Faktanya Memang Begitu Dia Enggak Mau Pakai Berarti Memang Teman-teman Sebagai ASC Researcher Harus Mempertimbangkan Faktor Budaya Seperti Itu Lalu Penelitian-penelitian Di bidang Operasional Operasional Layanan IT Mulai Dari Penelitian Tentang Manajemen Layanan IT Manajemen Manajemen Sekarang Ada 40 Sorry Ada 34 Untuk ITAL Ada 40 Dari COVID Nah Itu Semua Proses-proses Itu Atau Practice-practice Itu Diteliti Termasuk Keamanan Aset Itu Juga Operasional Perawatan Lalu Evaluasi Nah Ternyata SI Sampai Ke Evaluasi Teman-teman Bisa Juga Meneliti Tentang Evaluasi Apa Aplikasinya Udah Jadi Udah Dijalankan Lalu Dites Apakah Dia Sukses Atau Enggak Penelitian Audit Bisa TA Tentang Audit Teman-teman Bisa TA Tentang Dampak Bisa Tentang Pola Penggunaan Bisa TA Tentang Etika TA Tentang Customer Relationship Management Dengan Menggunakan IT Bisa Jadi Perencanaan Ranjanga Bangun Operasional Evaluasi Penggunanya Siapa Penggunanya Sendiri Diteliti Saya Ada penelitian Ini mahasiswa pembimbingan Peneliti Tentang Karakteristik SDM Pemda Yang menggunakan E-Government Jadi Misalnya Yang Pinter Pakai IT Karakternya Seperti itu Penelitian Tentang Pengguna Lalu Ada Penelitian Tentang Pola Penggunaan Pola Penggunaan Bisa Penelitian Oh Biasanya Pakai BI Ngirim BI Jam Berapa Instagram Jam Berapa Sehingga Biar Marketing By IT Berhasil Pola Penggunaan Seperti Dilihat Oh Kalau Nenek Nenek Itu Pakai WA Untuk Belanja Oh Kalau Kakek Kakek Pakai WA Untuk Apa Kenapa Itu Karena Itu Nanti Akan Lari Larinya Ke Design Science Jadi Ketika Teman Teman Melakukan Satu Design Akan Mempertimbangkan Pola Penggunaan Tadi Nah Lalu Juga Penelitian Bisa Tentang Motivasi Faktor Adopsi Kenapa Dia Sampai Kedampak Tadi Sudah Gitu Teman Teman Jadi Luas Ini Referensinya Dari Efficient 2003 Ini I see the Effective Design Delivery Use And Impact Of Information In Euronisian Associated Oke Nah Saya Pengen Menampilkan Menampilkan PPT Ini Karena Saya Juga Harus Mengingatkan Teman Teman Bahwa Sistem Informasi Itu Juga Ilmu Yang Mengkaji Bagaimana Meng Otomatisasi Informasi Nah Ini Menarik Sistem Informasi Itu Bukan Cuman Belajar Dampak Ini Tapi Juga Ada Sisi Sisi Teknikalnya Teman Teman Ini Bagaimana Meng Otomatisasi Informasi Jadi Gimana Data Itu Bisa Terkumpul Secara Otomatis Terproses Secara Otomatis Terhasilkan Secara Otomatis Tersimpan Secara Otomatis Dan Tersajikan Secara Otomatis Terdistribusikan Secara Otomatis Gimana Caranya Oh Ada Teman Teman Ini Teman Teman Saya Yang Di Lab Labnya Adalah Data Acquisition Kalau Di S ETS Data Acquisition Jadi Gini Menariknya Kalau Saya Survey Tentang Website Saya Karena Saya Di Lab Management Sistem Informasi Saya Lab Apa Riset Tentang Bagaimana Website Website Kualitas Website Sistem Website Pemda E-Government Maka Saya Karena Saya Tidak Punya Ilmu Data Acquisition Saya Menggunakan Mahasiswa Untuk Mengakses Websitenya Melihat Websitenya Menilai Pakai Perangkat Kertas Atau Online Nah Teman-teman Data Acquisition Mengumpulkan Datanya Tidak Mau Setara Manual Apa Apa Yang Dia Lakukan Dia Pakai Aplikasi Jadi Dia Pakai Aplikasi Pakai Kemudian Aplikasi Setara Otomatik Berapa Jam Sekali Atau Setiap Hari Mengakses Ke 400 Atau Sampai Berapa 500 Website 400 Website Nah Itu Kemudian Pakai Aplikasi Itu Dia Ngumpulkan Datanya Seperti Data Analytik Di Twitter Dia Pakai Aplikasi Untuk Ngambil Ngambil Data Data Dari Website Tadi Nah Jadi Ilmu Bagaimana Mengumpulkan Data Secara Otomatis Tadi Memproses Secara Otomatis Menyimpan Menyajikan Itu Juga Sistem Informasi Baik Di Level Strategis Nah Ini Menariknya Jadi Informasi Untuk Eksekutif Untuk Manajemen Maupun Untuk Operasional Dilawang Itu Ke Kita Nah Yang Menarik Teman-teman Adalah Ini Bahwa Sistem Informasi Yang Kita Pelajari Ini Adalah Applied Science Jadi Ilmu Kita Ilmu Aplikasi Banget Mudah Diaplikasikan Dan Ini Sifatnya More Market Full Dan Teknologi Push Jadi Ilmu Yang Kita Pelajari Lebih Di Drive Oleh Ini Ada Masalah Apa Sih Makanya Wajar Kalau Pertanyaan Teman-teman Atau Bapak Ibu Dosen Ke Mahaswa Yang Melakukan Skripsi Sistem Informasi Eh Masalah Yang Mau Kamu Selesaikan Apa Ya Karena Memang Untuk Nyelesaikan Masalah Maka Gambarnya Seperti Ini Kita Ini Ada Di Bawah Kita Ada Di Hilir Applied Science Yang Atas Atas Tadi Elektrical Engineering Software Engineering Informatika Di Atas Kita Itu Betul Kita Benar Benar Ilmu Yang Ber Interaksi Dengan Masyarakat Oke Nah Ini Adalah Computing Curricula 2020 Draft Yang Baru Computing Curricula Dari ACM IIS IEEE Teman-teman Lihat disini Ini sudah ada Pengelombokan Ada Electrical Engineering Itu Ngurusin tentang Hardware Computer Engineering Itu Ngurusi Hardware Dan Software Tapi Khusus Komputer Jadi Computer Engineering Atau Teknik Komputer Adalah Teknik Elektro Yang Spesialis Komputer Lalu Habis itu Ada Software Engineering Software Engineering Itu Bicara Tentang Aplikasi Komputer Science Itu Bicara Tentang Algoritma Filosofi Teori Tentang Ilmu-ilmu Komputer Nah Lalu Ada Teknologi Informasi Teknologi Informasi Itu Prodi Yang Ngurusin Tentang Infrastructure Infrastructure Nah Lalu Baru Sistem Informasi Ini Tentang Prodi Bagaimana IT Itu Dipakai Di Apa Arti Dipakai Di Lingkuan Sosial Nah Ada Dua Prodi Baru Teman-teman Yang Diusulkan Di Komputing Kurikula 2020 Yang Diusulkan Jadi Prodi Sendiri Ya Ini Adalah Data Science Ya Data Science Dan Cyber Security Itu Sudah Diusulkan Saking Trendnya Dan Sudah Apa Mulai Kuat Ya Banyak Banyak Teorinya Disitu Baik Yuk Sekarang Kita Masuk Ke Metodologi Penelitian Ya Ini Buat Teman-teman Dosen Dan Teman-teman Mahasiswa Nah Ini Nanti Menariknya Saya akan Bahas Tentang Level TAS Satu Ya Nanti Kita akan Bahas Itu Tapi Ini Secara Umum Dulu Kan Ini Teman-teman Nanti Akan Membutuhkan Terutama Dosen-dosen SI Yang Pengen Penelitian Coba Lihat Disini Ini Ada Gambar Ilustrasi Yang Saya Bikin Kalau Ada Metode Kuantitatif Ada Metode Kualitatif Atau Itu Bisa Juga Secara Umum Pertama Design Science Research Itu Kuantitatif Tapi Tergantung Kalau Dia Dikombinasi Sama Wawancara Dia Berarti Bisa Kualitatif Survey Survei Itu Umumnya Kuantitatif Kepakai Analiker Skill Eksperimen Eksperimen Itu Contoh Penelitian Satu dulu Desain Science Research Apa Desain Science Research Ini Research Yang Nanti Saya Jelasin Jadi Pengen Nyelesaikan Satu Masalah Dengan Membuat Sesuatu Itu Desain Science Research Jadi Teman-teman Bikin Aplikasi Itu Masuknya Ke Desain Science Research Jadi Kalau Teman-teman Ditanya Lo Metode Lugi Penelitian Apa Aku Bikin Aplikasi Ini Masuk Dalam Kelompok Desain Science Research Metodenya Lalu Ada Metode Survey Pak Penelitian Ngapain Oh Saya Melakukan Ini Questioner Bagi Questioner Itu Survey Alatnya Questioner Survei Itu Nanti Ada Yang Tujuannya Untuk Deskriptif Nyari Hubungan Relationship Atau Nyari Perbedaan Antara Kelompok Satu Yang Lain Atau Sampai Keprediksi Lalu Yang Masuk Ke Kuantitatif Berikutnya Adalah Archival Research Archival Research Itu Teman-teman Melakukan Penelitian Hanya Berdasarkan Literature Review Saja Atau Berdasarkan Data-data Sekunder Itu Namanya Archival Research Nah Yang Masuk Kualitatif Kualitatif Biasanya Data-datanya Enggak Angka Kalau Yang Kualitatif Biasanya Data-datanya Angka Apa Metode Kualitatif Yang Biasa Dipakai Di Ini Biasanya Kayak Case Study Case Study Itu Ini Yang Saya Pengen Nyampein Ke Teman-teman Case Study Itu Bukan Hanya Kasus Case Study Universitas Muslim Indonesia Kalau Teman-teman Mau Memilih Sebuah Case Study Maka Pertanyaan Emang Kenapa Dipilih Universitas Muslim Indonesia Emang Dia Khas Kenapa Dipilih Jadi Harus Ada Alasan Jadi Saya Pakai UMI Karena Datanya Gampang Diperoleh Pak Itu Enggak Boleh Jadi Ketika Memilih Sesuatu Kenapa Milih Case Study Case Study Itu Adalah Teman-teman Melihat Satu Objek Unik Misalnya Adopsi Atau Proses Adopsi Teknologi Zoom Untuk 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 TK Atau Proses Adopsi Teknologi Zoom Online Meeting Zoom Untuk Guru Guru Untuk Ustadz Pesantren Ustadz Pesantren Misalnya Kayak Gitu Studi Kasus Pesantren Tradisional Nah Itu Benar Studi Kasus Case Tadinya Pesantren Tradisional Baru Nanti Teman-teman Milih Subjeknya Misalnya Pesantren A Benar Atau Pesantren B Yang masuk Kategori Pesantren Tradisional Gitu Jadi Bukan Studi Kasus Pesantren A Kalau Sampai Menyebut Studi Kasus Pesantren A Maka Alasannya Apa Alasannya Emang Si A itu Khas Apanya Jadi Itu Kayak Apa Sih Studi Kasus Pesantren Tradisional Studi Kasus Pesantren Modern Nah Baru Milih Pesantren Mana Lalu Yang termasuk Kualitatif Adalah Action Research Nah Action Research Itu Apa Action Research Itu Mirip Kayak Experiment Kalau Experiment Itu Misalnya Saya Ada Penelitian Saya Gini Saya Neliti Warna Apa Yang Paling Cocok Untuk Website E-Government Website Memda Ada Dua Cara Caranya Adalah Saya Nelitinya Dengan Maka Website Beneran Lalu Saya Nyuruh Masyarakat Beneran Dan Masyarakat Itu Harus Bener-bener Mengakses Website Itu Di Lingkungan Hidupnya Dan Apa Pemda-pemda Waktu Mengakses Website Itu Juga Di Lingkungan Kantornya Dalam Suasana Kantornya Di Jam Kantor Gitu Ya Kalau Mereka Bener-bener Di Lingkungan Yang Sebenarnya Lalu Saya Kasih Beberapa Skenario Coba Pak Sekarang Aksesnya Saya Kasih Warna Backgroundnya Putih Gitu Seneng Lalu Warnanya Biru Mereka Mulai Seneng Nah Ketika Saya Melakukan Uji Coba Uji Coba Itu Di Lingkungan Sebenarnya Itu Namanya Adalah Action Research Tapi Kalau Saya Seperti Saya Kemarin Lakuinya Di Lab Saya Nyuruh Mahasiswa Nggakses Lalu Saya Bikin Skenario Di Lab Saya Ngitung Mereka Seneng Gak Itu Pakai Eye Tracking Pakai Apa Frekuensi Gelombang Otak Untuk Bisa Tau Dia Seneng Warna Putih Warna Biru Untuk Aplikasi Mobile Itu Disebut Eksperimen Jadi Metode Eksperimen Itu Kebalikannya Sama Action Research Lalu Ada Metode Lagi Etnografi Etnografi Itu Gini Kalau Teman Teman Pengen Lihat Gimana Kok Anak Milenial Sekarang Itu Atau Teman Teman Di Satu Desa Sulawesi Selatan Itu Kalau Dikasih Teknologi Cepat Banget Pinter Banget Cepat Banget Belajarnya Nah Untuk Bisa Tahu Itu Teman Teman Masuk Ke Desa Itu Tinggal Di Desa Itu Melihat Perilaku Mereka Bagaimana Bekerja Belajar Itu Disebut dengan Etnografi Grounded Teori Grounded Teori Itu Adalah Teman Teman Membuat teori Berdasarkan Pengamatan Di lapangan Jadi Pengamatan Di lapangan Teman-teman Lihat Lalu Lihat Patternnya Polanya Lalu teman-teman Uji coba lagi Polanya Uji coba lagi Uji coba lagi Sampai dengan Mateng Atau Major Lalu teman-teman Membuat teorinya Nah Itu Disebut Grounded Teori Oke Dari Sini Saja Teman-teman Lihat Ternyata Oh Ternyata Selama Ini Saya Di Sistem Informasi Itu Cuman Design Science Research Padahal Sebenarnya Ada Delapan Nah Yuk Saya Mau Masuk Ke Design Science Research Karena Ini Yang Teman-teman Selalu Katakan Ini Adalah Sistem Informasi Harus Bikin Sesuatu Jadi Design Science Research Itu Ternyata Bukan Cuman Bikin Aplikasi Aja Design Science Research Ini Pengertiannya Adalah Metode Penelitian Yang Bertujuan Membuat Inovasi Produk Baru Dan Mengujinya Apakah Produk Berguna Sesuai Tujuannya Jadi Ternyata Kalau Teman-teman Itu Bikin Aplikasi Kalau Metodenya Design Science Research Itu Memang Harus Diuji Coba Masalahnya Selesai Tujunya Tercapai Tidak Gitu Nah Artifaknya Ini Ini yang Artifak Itu Luaran Produknya Dari Design Research Bisa Kalau Saya Ibaratkan Di sini Kapal Bisa Dalam Bentuk Ini Dulu Yang Paling Teman-teman Pahami Instant Instant Itu Bikin Aplikasi Itu Namanya Instant Tapi Bisa Juga Produknya Konstruk Konstruk Kayak Master Data Primary Bisa Produknya Adalah Model Kayak TAM Entity Relationship Diagram Itu Adalah Model Oh Aku Menghasilkan Ini pak Menghasilkan Mirip Kayak Entity Relationship Diagram Model Tapi Saya Buat Sendiri Nah Itu Teman-teman Berarti Bikin Desain Scientist Tapi Produknya Adalah Model Bisa Juga Hasilnya Adalah Metode Kayak SOP Prosedur Kerangka Kerja Jadi Saya Mau Bikin Penelitian Hasilnya Kerangka Kerja Atau Standar Atau Alat Untuk Ngukur Oh Sorry Standar Nah Itu Maksudnya Adalah Metode Dan yang harus Diingat Teman-teman Ini ingat Ada Ada Dua Proses Yang Harus Dikerjakan Kalau Teman-teman Memang Risetnya Menggunakan Desain Scientist Yakni Build And Evaluation Saya ulang Jadi Kalau Begitu Kalau Teman-teman Ada Tesis Disertasi Atau Penelitian Yang Bikin Aplikasi Kalau Itu Mau Dimasukkan Di Sistem Informasi Maka Dia Ada Bentuknya Bukan Cuma Bikin Not Just Build Tapi Ada Evaluasi Ini Inilah Kita Kita Lihat Ini Tahap Ini Tahapan Desain Saya Riset Ada Problem Identification Ada Penentuan Tujuan Lalu Mulai Perancangan Dan Pembangunan Aplikasi Atau Bikin Apapun Ya Tadi Artifat Lalu Ada Uji Coba Lalu Habis Itu Ada Evaluasi Beda Testing Demonstration Tadi Beda Cuma Uji Coba Aplikasi Kalau Evaluasi Itu Habis Itu Diterap Di Sistem Yang Sebenarnya Lalu Dicek Apakah Masalahnya Selesai Atau Enggak Lalu Dikomunikasikan Ini Dalam Bentuk Laporan TA Transkripsi Ini Tadi Sudah Saya Jelasin Tentang Survey Itu Nanti Periode Pengambilannya Bisa Cross Sectional Study Itu Artinya Ngambil Data Satu Waktu Atau Bisa Longitudinal Longitudinal Datanya Diambil Berkali-kali Pada Objek Yang Sama Nah Teknik Pengumulan Observasi Survey Wawancara Fokus Discussion Experiment Jurnal Pakai jurnal Nulis Analisis Dokumen Lihat Dokumen Buat Video Atau Gabungan Dari Di Atas Oke Karena Ini Kebanyakan Teman-teman S1 Dan Dosen-dosen Yang Mengajar Mahasiswa S1 Terutama SI Yuk Kita Lihat Sebenarnya TA S1 Seberapa Komplek Tau Teman-teman Ternyata Ini Pak TA S1 Hanya KKN Level 6 Hanya Mengaplikasikan Bidang Keahliannya Memanfaatkan IPTEC Pada Bidangnya Dalam Menyelesaikan Masalah Kata Kata kuncinya Di sini Adalah Mengaplikasikan Teman-teman Ternyata TA S1 Itu Bukan Riset Tidak Harus Riset Artinya Jangan sampai Juga Kita Minta Wah Kamu harus Riset Hipotesanya Apa Enggak S1 S1 Kooperasi 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 Penjualannya Seret Terus Kalau berdasarkan Ilmu Yang dulu Saya Pelajari Ini Maksudnya Pak Bisa pakai Marketing Berbasis IT Apa yang Mau Kamu Sarankan Menurut Saya Kalau Kita Bisa Merancang Website Yang Bagus Dengan Nanti Pembeli Bisa Talon Pembeli Bisa Pesan Maka Nanti Pasti Penjualannya Naik Oh Gitu Oke Berarti Permasalahan Yang kamu Selesaikan Adalah Seretnya Penjualan Di Kooperasi KUD Ini Atau Di Toko Ini Lalu Solusi Yang Kamu Sarankan Adalah Kamu Pengen Membangun Tujuannya Membangun Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Penjualan Maka Kamu Membuat Website Yang Orang Bisa Beli Bisa Order Bisa Simulasi Disitu Nah Lalu Dibuatlah Website Itu Bias Seringkali Bikin Websitenya Mungkin Gak Gak Susah Bapak Ibu Websitenya Mungkin Cuman Pak Pake Gitu Ya Database SQL Atau Bikin Mungkin Pak Pake Microsoft Access Gitu Ya Kalau Di Sistem Informasi Gak Apa Ya Karena Apa Yang Terpenting Nanti Dipelajari Oh Yang Terpenting Bukan Diselesai Di Aplikasinya Tapi Aplikasinya Kalau Udah Jadi Di Implementasikan Lalu Si Mahasiswa Itu Diminta Untuk Pak Saya Aplikasinya Udah Jadi Saya Siap Maju TA Oh Gak Gitu Ya Tapi Saya Tahu Ini Nanti Saya Tahu Permasalahannya Kan Waktunya Terbatas Ya Harusnya Kalau Standarnya Di SQ Ya Sudah Kalau Aplikasinya Jadi Kamu Kan Bikinnya Gampang Pake Akses Pake PHP Feature Coba Jalanin Sekarang Di Toko Itu Akhirnya Di Uji Coba Teman-teman Di Toko Itu Dicoba Selama Dua Minggu Satu Bulan Ternyata Ada Peningkatan Ketika Peningkatan Pembelian Meningkat Bisa Dikatakan Itu Berhasil Kalau Perlu Pake Wawancara Tapi Kalau Gak Meningkat Ya Gak Apa Bisa Jadi TA Tetepan Cuman Dia Harus Jelasin Kenapa Ini Kok Gak Berhasil Mungkin Karena Ini Pak Kurang Intervensi Pimpinan Kurang Promosi Dan Jadi Sekali lagi Karena Kita Consennya SI Pada Success IT Tadi Dan Levelnya Hanya Aplikasi Mengaplikasikan Yang Saya Pengen Catatan Di Sini Ketika Di Buku Template Skripsi Berarti Memang Ada Kata-kata Subjudul Perumusan Masalah Itu Bukan Hipotesis Perumusan Masalah Itu Adalah Ringkasan Dari Masalah Apa Yang Pengen Diselesaikan Tujuan Tujuan Dari Skripsi Terserah Kalau Teman-teman Pakai Kata Kata Ini Masalah Kadang Judulnya Juga Pakai Kata-kata Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Maka Teman-teman Tadi Tujuannya Adalah Bukan Cuman Merancang Dan Membangun Aplikasi Teman-teman Tujuannya Adalah Kalau Pakai Kata Merancang Membangun Bolehlah Merancang Dan Membangun Aplikasi Sistem Informasi Marketing Untuk Menyelesaikan Tingkat Penjualan Untuk Meningkatkan Tingkat Penjualan Jadi Ada Tujuannya Aplikasinya Tadi Harus Bisa Meningkatkan Penjualan Bukan Sebenarnya Jadi Aplikasi Sehingga Di tahapan Pelaksanaannya Nanti Sebisa Mungkin Ada Tahapan Evaluasinya Bapak Ibu Jadi Itu Diterapkan Teman-teman Betul-betul Bisa Nyelesaikan Masalah Bukan Membikin Toolnya Saja Tapi Menyelesaikan Masalah Mengaplikasikan Baik Nah Udah Ini Enggak Perlu WS itu Monodisiplin S1 Monodisiplin Enggak Apa-apa Pakai teorinya Dilean Dilean aja Sudah Yang SI Enggak Tapi Kalau S2 Nanti Multidisplin Dia Harus Ngambil Kalau S2 Harus ada Inovasinya Jadi Kalau teman-teman Dosen Misalnya Wah ini Harus ada Inovasinya Sebenarnya Teman-teman Mengharap Mahasibat S1 Ke KKN Level 8 Enggak Ada Tapi Ini nanti Bisa diskusi Saya pengen Standar yang Lebih Baik Itu kebijakan Kalau SDG Sudah Transdisiplin Transdisiplin Sudah Selain Ngambil Teori Dari Disiplin Ilmu Lain Kemudian Ada Stakeholder Lain Yang Juga Diikutkan Gitu Teman-teman Baik Jadi Dari Situ Semua Teman-teman Akhirnya Mengetahui Itulah Penelitian Sistem Informasi Dimana Penelitian Sistem Informasi Tadi Selama Ini Teman-teman Barulah Melakukan Mungkin Kebanyakan Melakukan Penelitian Desain Science Research Dan Apa Satu dari Delapan Minimal Metode Yang ada Di sistem Informasi Dan Kalau teman-teman Lihat Di Objeknya Cakupannya Dan Judul 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 Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di AS ITS ACID Atau Searching Searching Tulis Sistem Informasi Tugas Akhir Departemen Sistem Informasi ITS Nanti Teman-teman Akan Mendapatkan Websitenya Dan Bisa Melihat Judul Judulnya Jadi Inilah Cakupannya Cakupannya Seperti ini Dari mulai Perencanaan Sampai dengan Dampak Oke Kita lebih banyak Diskusi ya Monggo Bapak Ibu Teman-teman Dosen Silahkan Ngobrol Sama Mahasiswa Boleh Ngobrol juga Makasih Pak Doli Saya kembalikan Ke Pak Doli Oke Terima kasih Banyak Pak Materinya Cukup Menarik Ini Jadi Saya Beri Dulu Kesempatan Kepada Adik-adik Dusunya Untuk SI Yang Sekarang Mungkin Mulai Mempersiapkan Untuk Tugas Akhirnya Silahkan Mengajukan Secara Langsung Atau Mengajukan Dalam Bentuk Di Chatroom Silahkan Nah Ini sambil Nunggu Nunggu Ini sambil Saya share Alamatnya Kalau mau Cek Judul Judul Ini Saya Tunjukin Ini Ini Teman-teman Ini Bapak Ibu Kalau mau Cek Ini Alamatnya SI ETSACID Nah Disini Ada Lab-lab Misalnya Mau Lihat Oke Sudah Ada yang Mau Tanya Silahkan Adik-adik Contoh MSI Ini ada Lima lab Kami klik Ini Contohnya Ini Penelitiannya Ini Datanya Baru Aja Di Referensi TA Nah Ini Dibanggian Referensi TA Misalnya TA-nya Tentang Penilaian Resiko Proses Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COVID Desain Manajemen Perubahan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi Setak Biru Arsitektur Data Dengan Kerangka Kerja Zagman Penilaian Kontrol Resiko Penyusunan Portfolio Aplikasi Ini Yang Lab MSI Lab MSI Lab ADDI Nah Ini Teknikal Bisa Dilihat Lab ADDI Ini Yang Data Acquisition Ini Kayak Ini Integrasi Data Bantuan Pemerintah Kota Slot Feeling Untuk Language Understanding Integrasi Data Lembaga Sertifikasi Halal Analisis Sentimen Teks Berbahasa Indonesia Ekstrak Informasi Ini Teknis Banyak Teknis Di ADDI Analisis Sentimen Tekst Bahasa Indonesia Pada Media Sosial Nah Ini Contoh Contoh Silahkan Di Akses Di sini Simteani Oke Ada yang Ditanyakan Adik-adik Jangan Malu-malu Mumpung Ada Pakarnya Atau Mungkin Ada Silahkan Boleh Dicat Ya Kalau Misalnya Malu Dicat Juga Boleh Sedikit Malu-malu Mungkin Kalau Belum Ada Itu Adik Masih Ini Mungkin Bisa Kita Trigger Ke Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Dosen Silahkan Mengajukan Mungkin Bukan Bertanya Tapi Berdiskusi Teman-teman Dosen Biasanya Saya yakin Sebenarnya Banyak Pertanyaan Banyak Banyak Komentar Saya sangat Yakin Harusnya Teman-teman Dosen Banyak Komentar Karena Memang Permasalahan Penelitian S Ini Masih Berada Di Indonesia Belum Terang Itu Kenapa Saya menarik Bagi saya Acara ini Silahkan Teman-teman Oke Saya tanya Ke teman-teman Banyak Tanya Apa Jadi Menarik Jadi Ini pak If Jadi Ini Berkutat Di TI Pak Yang Tugas Akhirnya Karena Di SI Masih Semester Lima Seperti Itu Dan Kami Juga Dosen-dosen Jadi Masih Apa Itu Mengurusi Yang Di TI Secara Pul Nah ini makanya biar kami di sini bisa menjadi gambaran, artinya itu mungkin sekitar tahun depan itu kan kemungkinan adik-adik kami yang angkatan pertama itu sudah mulai mempersiapkan tugas akhirnya biar kami juga sebagai dosen ini bisa sedikit membedakan ini, karena kan DTI dengan S itu tadi bisa dibedakan seperti itu. Oke, Assalamualaikum. Ada yang bertanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Erik dosen sistem informasi. Mau kok gimana? Pertanyaan saya, pasti kan kita pasti maunya stepnya itu S3 Pak. Cuman kan kita basicnya kan sistem informasi ini baru 2 tahun dan basicnya kita itu banyak dari TI. Termasuk juga mungkin publikasi kita dari mungkin dari TI begitu. Tiba-tiba sekarang kita ke SI, pindah Rodi ke SI. Saya masih belum familiar mungkin dengan kualitatif, kuantitatif, metode penelitiannya sendiri, khusus mungkin untuk target S3. Seperti tadi yang Bapak bilang, saya maaf kurang jelas tadi, di kurikula IS itu ada... Komputing kurikula? Ya, komputing kurikula ada cyber security apakah sudah masuk atau belum. Karena kemungkinan saya inginnya itu ke cyber security. peluangnya bagaimana dan mungkin ada mungkin yang bisa kita diskusi yang memang interesnya ke cyber security. Atau staff mengajar di TS. Mungkin itu saja untuk sementara. Nanti kita tanya lagi. Ya, makasih. Oke. Pak siapa tadi? Mas siapa? Pak Erik. Siapa Pak Duli? Pak Erik. Mas Erik, jadi cyber security itu salah satu implementasi ya. Jadi salah satu implementasi, bahkan kalau ini sudah diusulkan jadi proditor sendiri. Tapi kan masih dalam bentuk usulan. Cyber security juga dipelajari, itu masuk juga dalam topik-topik sistem informasi. Nah bedanya adalah bahwa ketika nanti Mas Erik itu mau mendalami cyber security, di sistem informasi, gitu ya. Maka yang diteliti itu bukan hanya teknologinya, bukan hanya concern pada teknologinya juga. Mas Erik juga akan concern pada aspek manusianya. Jadi kayak social engineering-nya, kemudian manajemen resiko itu bukan manajemennya, gitu. Manajemennya juga. Jadi bukan hanya membuat teknologi misalnya blockchain agar aman, gitu ya. blockchain untuk satu alat tertentu, enggak gitu aja. Tapi Mas Erik harus melihat oblique. Blockchain itu nanti akan dipakai untuk industri apa, terus nanti proses bisnisnya seperti apa, manajemennya seperti apa, gitu ya. Artinya, apa namanya, artinya itu pertimbangan atau concern Mas Erik ketika melakukan penelitian itu akan concern pada bukan hanya aspek teknologi, tapi juga aspek orang, sama aspek organisasinya, gitu. Dan itu memang pasti ya, apalagi S3, S3 itu kan nanti udah transdisiplin. Jadi, oh aku mengembangkan aplikasi ini atau mengembangkan teknologi ini, tapi teknologi ini enggak akan bisa sukses kalau di sistem informasi ya. Beda kalau ngambil di komputer science. Kalau di komputer science udah selesai presentasi, teknologinya udah selesai. Kalau di sistem informasi, nih teknologi ini enggak akan sukses nih. Kalau misalnya, enggak diberikan proses bisnis seperti ini, gitu. Jadi, ini harus ada SOP seperti ini. Ini nanti teknologinya juga harus ada support pelaksananya dari struktur seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi, ada pertimbangan organisasinya seperti apa, orangnya seperti apa. Jadi, itu sangat mungkin, Mas. IT security itu sangat mungkin. Dan bedanya kalau pengen di situ, itu persis kayak teman saya yang tadi tanya itu. Saya orang ahli database, gitu. Saya senang database. Emang nanti dosen-dosen sistem informasi memang isinya macam-macam kok, Mas. Maja, Pak Bu, ya. Jadi, di produsen sistem informasi itu dosen-dosennya, itu pasti orang-orang yang kuat di IT, karena pikirannya informatika. Lalu ada orang-orang yang kuat di proses bisnis, biasanya dari teknik industri, atau dari manajemen, gitu. Itu bisa juga nanti orang-orang dari matematika, orang-orang dari psikologi, bisa, Pak, menjadi dosen-dosen sistem informasi. Jadi, bicaranya bukan dosennya, nanti linier enggak ya, gitu ya. Linier enggak ya. Kalau teman-teman khawatir itu, kalau sekarang linearitas itu kan dilihat dari di mana dia mengajar. Jadi, misalnya seorang psikolog, lalu dia mengajar di sistem informasi, selama mata kuliah dia dan publikasi-publikasi dia konsisten, misalnya diadopsi teknologi, gitu ya, dia tetap bisa menjadi seorang profesor, gitu ya, di surat edaran terakhir ya, saya baca. Tapi saya paham bahwa kadang-kadang dari pihak birokrasi memang masih khawatir tentang apa, seperti itu. Oke, terus? Silahkan, udah. Ada lagi Pak Erik? Ini ada pertanyaan yang akan dilakukan dulu. Lanjut saja dulu. Halo, saya. Oke, saya boleh lanjut lagi. Oke, saya boleh lanjut lagi, Pak. Halo? Iya, silahkan dulu Pak Erik. Oh, iya. Saya lakukan dulu. Seperti ini, malam tadi Pak Monsien, di SDR gitu, misalnya, ya, silahkan dulu. Oh, iya. Halo, iya, silahkan dulu. Oya, iya. Halo, foto, 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 seba. ¿Tapun bisa boleh deh? Tepat. 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 Tepat, tepat. 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 Tepat, tepat. 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 Halo? Pak, mau gue, Pak? Oke, saya bisa sambung lagi, Pak? Iya, bisa, Pak. Sudah terdengar. Oke, oke. Mungkin bisa gambaran sedikit, Pak. Maksudnya kalau kita mau S3, mungkin pada saat pengalaman Pak Tony pada satu wawancara, misalnya yang kayak kita ini, yang mungkin publikasinya masih sedikit sekali. Apakah memang pada saat mau S3 memang harus, memang ada sebelumnya yang SI betul itu? Kalau misalnya cuma satu paper saja yang terkait sistem informasi, itu kira-kira diperhitungkan tidak? Enggak, enggak masalah, Pak. Jadi masalah publikasi, kalau untuk S3 tidak ada masalah bahwa publikasinya harus sistem informasi, enggak. Yang penting publikasinya, pertama ya, yang penting punya publikasi dulu, karena dengan punya publikasi itu menunjukkan bahwa calon mahasiswa S3 itu dia sudah settle in penelitian. Itu bukti bahwa dia punya skill penelitian. Itu satu. Jadi apapun publikasinya. Terutama kalau dia sudah skopus ya. Bisa di skopus. Kedua, apa namanya, sebisa mungkin akan nilai tambah kalau penelitiannya itu, publikasinya itu inline sama topik yang direncanakan. Misalnya tadi kayak cyber security, oh dia sudah publish paper-paper cyber security sebelumnya. enggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Oh ini topiknya sistem informasi atau enggak. Enggak, enggak ada masalah. Jadi tenang aja. Jadi untuk ruang lingkup publikasi enggak ada masalah. Gitu ya? Oke, terima kasih. Untuk sementara juga, Pak. Oke, siap. Udah lagi mau gue, Pak Dolly. Oh ini ada yang tanya ya? Ya, ada dari mahasiswa, Pak. Yang di chatroom, Pak. Oh ya. Dari Dihak. Dihak. Apakah perlu buat... Ya, ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Apakah bisa sih bikin aplikasi? Apakah harus bikin aplikasi? Enggak ya. Jadi saya sampaikan. Enggak. Harusnya standarnya. Kalau pakai... Kayak yang di... Enggak. Sistem informasi, enggak. Bisa enggak? Cuma perancangan aja. Bisa aja, Pak. Kalau ternyata sistemnya besar. Perancangan sistemnya besar. Kayak misalnya bikin e-budgeting. Kalau e-budgeting pemerintah itu wow, itu proses bisnisnya banyak banget teman-teman. Bikin use case diagramnya, actor diagramnya, bikin flowchartnya, bikin user interface-nya. Itu aja udah komplek loh. Udah komplek loh. Jadi bisa aja teman-teman dan Bapak-Ibu dosen bahwa TA itu bisa menjadi TA kelompok. Tetapi tetap laporan skripsinya sendiri-sendiri. presentasinya sendiri-sendiri. Tapi topiknya bisa dikeroyok. Sehingga nanti ada mahasiswa yang dia pas bagian perancangannya saja. Ada mahasiswa yang dia bagian implementasi, membikin aplikasinya. Ada mahasiswa yang bagian uji coba, testingnya. Itu bisa. Salah satu keberhasilan kami itu yang red blood yang sampai dapat penghargaan nasional dan sekarang ini. Itu juga dikeroyok dulu. Mulai di perancangannya satu TA sendiri. Pembuatan aplikasinya satu TA sendiri. Pembuatan proses bisnisnya. Pokoknya bikin bagaimana sistemnya secara keseluruhan sendiri. Terus kemudian uji cobanya itu sendiri. Adopsinya itu sendiri. Jadi menjawab pertanyaan di hak tadi bahwa skripsi sistem informasi enggak harus bikin aplikasi. Bisa membuat bisa membuat SOP, bisa membuat kerangka kerja, bisa membuat simulasi, bisa membuat audit, kalau audit itu kan berarti bikin laporan hasil audit, itu bisa. Bisa membuat hasil analisis perhitungan perhitungan investasi, itu bisa. Jadi kan bukan aplikasi. Yang penting adalah masalahnya selesai. Itu tadi. Jadi bagaimana mengevaluasinya. Oke, bagus. Yuk ada lagi. Yuk ada lagi. Mungkin sambil yang lain menyiapkan pertanyaan, saya akan bertanya lagi Pak Tony. Jadi ini masih tetap berkenaan dengan tugas air mahasiswa. Jadi kami ini kan biasanya di pengabdian itu, di pengabdian dosen itu kan sering melakukan rata-rata dosennya itu membuat sistem informasi. Apakah di kelurahan, apakah di UKM, apakah apa itu, atau juga kami juga di Fakultas Ilmu Komputer kan saat ini lagi gencar-gencarnya apa itu, berubah digitalisasi. Jadi paperless begitu Pak. Jadi kan kami sudah ada modul-modul misalnya seperti tugas akhir, sistem keuangan, sistem apa itu, monitoring. apakah misalnya yang seperti itu bisa nanti mahasiswa diarahkan untuk tugas akhirnya Pak. Seperti itu Pak. Dari pengabdian dosen atau juga dari sistem yang di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri sudah dibuat seperti itu Pak. Buat khususnya untuk anak-anak kami yang angkatan pertama ini nanti Pak. Bisa, tetapi yang harus teman-teman dosen itu buka wawasannya adalah bahwa konsennya ketika mau menjadikan itu menjadi kumpulan dari skripsi-skripsi kan itu nanti kumpulan karena itu kan pekerjaannya besar ya. Itu harus pada sukses teknologi tadi. Kan gini, misalnya IT untuk kelurahan, sistem informasi kelurahan. Maka teman-teman tidak boleh orientasinya bikinkan aplikasi saja. Tidak boleh. Sistem informasi kelurahan itu apa? Itu kan ditanya, Pak, untuk apa sistem informasi kelurahan? Ternyata sistem informasi kelurahan itu harus, jadi bukan kesalahannya kita yang suka bikinin alat, itu sukanya bikinin alat, lalu ngasih ke orang. Padahal orangnya tidak butuh alat itu. Kita kan belajar tahapan awal itu nanyain dulu butuhnya apa, problemnya apa, tanyain dulu butuhnya apa, problemnya apa, tanyain dulu, pastiin dulu, baru kita bikinin alatnya. Misalnya problemnya gini, Pak, di kelurahan kami ini butuh promosi, tidak bisa promosi. Kelurahan kami ini data-datanya harus kami kirim ke OPD Pusat, ke Pemerintah Pusat. Di kelurahan kami ini tidak butuh ada gambar peta yang bisa dilihat online, gitu ya. Terus, nah, nah itu permasalahan apa yang ingin diselesaikan? Nah, kalau itu sudah, baru terus kemudian teman-teman membuatkan tool-nya, tetapi ingat, juga jangan lupa lihat prosedurnya, gitu. Itu sistem informasi itu selalu gitu, prosedurnya, oh, sistem informasi surat keterangan, jadi ini untuk ngurus kematian, untuk ngurus kelahiran di kelurahan ya, bikin sistem informasi surat keterangan di kelurahan. Maka, harusnya, kalau itu pengabdian masyarakat, ini kalau penelitian ya, bicara penelitian atau produk dari dosen sistem informasi, maka yang dilihat bukan cuma aplikasinya saja, tapi dilihat prosedurnya. Pak, coba lihat Pak, kalau sudah pakai aplikasi ini, nanti syarat untuk ngurus surat keterangan masih sama nggak? Oh ya, sama Pak, kalau yang manual sebelum pakai aplikasi ini, syaratnya adalah 10 dokumen. Tapi, sesudah pakai aplikasi ya tetap 10 dokumen, itu berarti teman-teman masih mindset-nya manual. Harusnya, kalau sudah pakai aplikasi, pasti syaratnya nggak 10 dokumen lagi, mungkin bisa 5, atau apa ya, di mana beberapa data bisa diambilkan dari data yang sudah ada, atau cukup di scan aja, dan lain-lain. Jadi, artinya, selain membuatkan alat, teman-teman pasti percaya, orang S itu percaya bahwa alat ini butuh prosedur yang benar. Maka, dalam pekerjaan itu, juga menganalisis prosedurnya. Karena agar alatnya tadi sukses, lalu yang ketiga adalah orangnya. Nah, dilihat juga orangnya tadi sudah siap belum? Nah, artinya dalam kegiatan pengabdian masyarakat tadi, ada training, ada siapa yang jadi instrukturnya di kelurahan itu. Gitu, Pak. Nah, dari semua banyak pekerjaan itu, lalu Bapak bagi-bagi yang bikin aplikasi siapa, yang bikin apa namanya, yang bikin proses bisnis siapa. Tidak, ini Pak, maksud saya, ini tadi Pak, tadi kan selama ini kan, kan SI kan belum ada tugas akhirnya ini Pak, nanti, maksud saya, bisa tidak, kan selama ini kan kami selalu ada rutin penelitian dan pengabdian Pak, rata-rata pengabdian dosen kami itu ke arah sistem informasi tadi yang bisa, ini artinya sudah jadi itu sistem informasi apakah di UKM, apakah di Kelurahan Masa saya, bisa tidak nanti mahasiswa misalnya diarahkan di sana untuk menguji apakah yang sudah dibuat itu apakah ini tadi Pak, apakah maksud itu apakah sudah lebih bagus sehingga nanti kami sebagai pengabdi ke depannya itu plus mahasiswa juga bisa memperbaikinya itu maksud saya Pak, bisa diarahkan itu Pak. Bisa, itu bahkan aplikasi yang sudah jadi itu itu menjadi objek TATA dengan judul evaluasi aplikasi atau evaluasi sistem informasi itu bisa. Oh begitu judul. Jadi kalau selama ini sudah membuatkan 20 gitu ya, lalu teman-teman disuruh suruh ngevaluasi. Nah ngevaluasi tadi bisa dalam bentuk evaluasi aplikasinya sendiri, bisa dalam bentuk evaluasi adopsinya, adopsi itu artinya penerimaan masyarakat mau pakai penggunanya itu targetnya mau pakai atau enggak, kalau enggak pakai kenapa, bisa juga evaluasinya dalam arti outcome-nya, apakah aplikasi tadi betul-betul nyelesaikan masalah atau enggak, itu kan tiga hal yang berbeda. Satu, evaluasi aplikasinya sendiri, misalnya aplikasinya sering down, banyak bug, itu kan evaluasi performa aplikasinya, lalu evaluasi apa tadi, acceptance-nya ya, adoption-nya, apakah target usernya mau pakai, kenapa enggak mau pakai, motivasinya apa, terus yang ketiga evaluasi dari outcome-nya sendiri, apakah dia betul-betul menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuannya. Gitu ya, menarik itu Pak, menarik. Itu bisa jadi satu TA-TA sendiri, bisa jadi. Jadi sebenarnya, apa ya, mahasiswa informatika sama mahasiswa sistem informasi itu bisa kerjasama. Jadi satu, itu topiknya sampai berhenti di sini, itu topiknya mahasiswa informatika, nanti yang evaluasi mahasiswa sistem informasi, atau yang desain bisnis analis, sistem analis, sistem informasi. Tapi, saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa sistem informasi enggak bisa bikin aplikasi ya, enggak ya, saya ini hati-hati banget dalam hal itu. Karena di AS 2020, itu bahkan sudah masuk kompetensi wajib ya, bahwa mahasiswa sistem informasi harus bisa programming. Ini saya tekankan nih, buat teman-teman nih, karena nanti teman-teman menganggap lari ke sistem informasi biar enggak programming. Salah ya, sistem informasi itu harus bisa programming, karena itu sudah masuk di draft AS 2020. Skill programming harus bisa, meskipun pakai PHP, meskipun pakai apa ya, pakai, ya pakai PHP, yang ringan-ringan lah, gitu. Ya, itu harus bisa. Oke. Oke. Terima kasih Pak masukannya. Itu Pak, ada dari chatroom Pak, saudara, saudari Gus Dawati Pak. Oke. Ya, ini dari chatroomnya tentang, ya, nah, masalahnya begini ya, jadi ini buat teman-teman bagi dosen ya, jadi memang nomor satu kebalik ke KKNI level 6 ya, KKNI level 6. Jadi, untuk TA itu sebenarnya adalah problemnya jelas, gitu. Jadi kalau diskusinya itu diskusi tentang problem aja teman-teman, ini problem ini layak enggak nih dijadiin TA, gitu ya. Misalnya problemnya gini, problemnya saya mau cari jodoh, enggak dapet-dapet, lalu saya jadiin TA. Sistem pendukung keputusan cari jodoh, gitu. Layak enggak ya? Ya, kalau teman-teman anggap kalau net unis, betul-betul bisa jadi SPK yang bisa dipakai semua jumlah, gitu ya, ya enggak apa-apa. Jadi, maksudnya, ini contoh nih, sistem inform, apa, pembangunan atau penerapan sistem informasi marketing untuk satu toko A, tokonya kecil. Lalu terus kemudian pembuatan sistem informasi marketingnya pakai WordPress, gitu ya. Nah, itu bisa aja ditolak, teman-teman. Jadi bukan masalah judul. Sekali lagi, ini bukan judul, tapi judul kan hanya permainan kata-kata ya. Yang terpenting itu tadi, masalah apa yang mau diselesaikan, terus kemudian, apa namanya, mungkin biasanya pakai metodenya, yang menjual biasanya metodenya ya. Dosen-dosen tuh dia, ah ini pakai ITAL aja, ini pakai COVID, ini pakai TOGAF, ini pakai Java, ini pakai mobile programming, ini pakai agile programming. Nah, itu artinya, gini, teman-teman, jadi nomor satu itu objek, objek masalah yang mau diselesaikan, cara milih skripsi ya. Kedua adalah metodenya. Mungkin objeknya sederhana, cuma toko kecil, tapi teman-teman mau nyoba pakai agile programming, atau teman-teman mau nyoba pakai satu framework baru, itu juga menarik. Jadi, tipsnya seperti itu. Baru kalau udah itu, ya, sebisa mungkin waktu menulis judul, itu merepresentasikan ada keyword-keyword apa, masalah apa, atau tujuan apa yang ingin dibuat, atau diselesaikan, dibuat, lalu terus kemudian mungkin metode apa yang mau dipakai, sehingga itu ada nilai jualnya. Gitu, strateginya seperti itu. Jadi, objeknya, permasalahannya harus betul-betul menjual, kedua adalah apa namanya, mungkin metodenya yang teman-teman mau pakai, atau bisa gabungan metode apa dengan apa, gitu. Nah, itu baru terus kemudian waktu nulis judulnya, keyword-gibet itu dimasukkan di judul. Gitu. Oke, makasih, Gus Jawati ya. Ada lagi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman? Oke, Pak, ada lagi dari mahasiswa, ayo aktif mahasiswa, kesempatan langka ini. karena kita baru, ini memang butuh, harusnya butuh banyakan pertanyaan-pertanyaan biar mencerahkan. seperti itu. Silakan, adik-adik. Assalamualaikum, Pak Dolly. Waalaikumsalam. 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 Bu. Assalamualaikum, Pak Tony, teman-teman, kebetulan saya di bidangnya di decision support system, Pak Tony. Jadi, mata kuliah sistem pendukung keputusan, kalau saya lihat tadi yang hasil, PPT-nya dari Pak Tony, metode penelitian sistem informasi itu kan ada kuantitatif dengan kualitatif ya, Pak Tony. Nah, kalau kuantitatif itu kan survei, kebanyakan di SPK itu, kayak tadi menentukan pendamping hidup gitu kan, atau menentukan perguruan tinggi terbaik di kawasan timur, nah kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kan mahasiswa mahasiswa informasi ini kan arahnya kan ke banyak analisis ya, Pak Tony. Atau bagaimana, Pak Tony? Enggak. Artinya kalau SPK begitu, ya sebenarnya dia bukan berarti dia tidak membangun SPK-nya, dia tetap membangun SPK-nya. Tetapi gini, kalau ibaratnya satu titik gitu ya, ada panjang gitu, teman-teman informatika itu kan selama ini fokusnya itu pada perancangan pembuatan SPK-nya, lalu dites SPK-nya jadi itu udah bagus atau enggak, sesuai rencana atau enggak. Nah, kalau orang sistem informasi itu lebar, lebar, lebar. Lebar itu artinya bahwa kalau mau bikin SPK gitu ya, misalnya boleh, penelitian yang mayoritas di Jurnal Sistem Informasi kemarin dari Prof. Devisen itu yang kita undang itu di SITS itu, tetap yang terbanyak itu masih di desain science itu banyak ya, saya baca paper juga banyak, desain saya itu bikin-bikin itu banyak. cuman itu tadi ketika bikin SPK, maka nanti itu kan sistem besar ya, mungkin bisa saja permodelannya, bikin permodelannya itu tidak given, tidak langsung misalnya sistem pendukung keputusan cari jodoh, sistem pendukung keputusan pemilihan perguruan tinggi yang terbaik, itu kalau orang sistem informasi waktu bikin model bisnisnya itu sendiri, itu sudah bisa jadi satu TA sendiri loh. Jadi, itu bikinnya sendiri, itu kalau di tempat kami ada lab namanya RDIB, jadi, untuk data, jadi dia membuat model-model matematikanya, jadi, itu sudah bisa jadi TA sendiri, jadi, dia pelajari entah nanti pakai metode pembobotan atau apa gitu ya, akhirnya nanti muncul editing wedding atau metode AHP. Pakai AHP, pakai Pak, sampai dengan kemudian muncul formula matematikanya. Tapi itu ketika di sistem informasi, itu sangat detil. Kita bikinnya betul-betul berdasarkan kondisi real di lapangan. Karena sangat detil dan sesuai kondisi di lapangan dengan memperhatikan apa, bahkan waktu itu mungkin bukan kuantitatif saja, Bu. Bisa saja, waktu itu untuk mengumpulkan faktor apa yang paling tepat, dia melakukan wawancara. Tanya, kalau mau milih adik pertimbangannya apa, ini, ini, ini. Itu kan wawancara, maka keluar kata-kata. Itu berarti kualitatif juga, jadi kombinasi ketika nanti pakai pembobotan, itu pakai angka, berarti kuantitatif. Jadi memang waktu bikin SPK, itu bisa kualitatif dan masuk kuantitatif, bisa mix. Nah, dengan detailnya seperti itu, maka nanti waktu bikin model bisnya itu sendiri, itu bisa jadi satu TA, satu skripsi. Baru nanti, lalu ada mahasiswa yang melanjutkan. Oke, lalu dibikinlah aplikasinya. Nah, mahasiswa yang melanjutkan bikin aplikasi itu jadi skripsi sendiri. Nanti pengujiannya adalah pengujian outputnya. Nanti, kalau sudah, ada satu mahasiswa, sorry, pengujiannya adalah apakah itu sesuai perancangannya atau enggak. waktu skripsinya. Tetapi, ada lagi mahasiswa lagi yang menguji apakah SPK-nya itu, ya, itu betul-betul akurat, gitu. Di lapangan itu akurat dengan hasilnya. Misalnya, oh ini, kalau kamu milih komputer science, keterima nih, gitu ya. Lalu dia menguji coba. Oh, dia sudah milih, ternyata enggak keterima, gitu. Atau, apa tadi ya. Nah, itu dia melihat, mengevaluasi apakah akurat atau tidak sesuai dengan flow chart-nya atau tidak, akurat atau tidak. Dan itu bisa jadi skripsi sendiri. Karena, dia bukan cuma mengeji, dia harus menjelaskan. Misalnya, kenapa enggak akurat? Jadi, mau enggak mau, dia harus mempelajari skripsinya yang mahasiswa pertama, mempelajari skripsinya yang mahasiswa kedua. Karena dia akan melihat, oh ternyata enggak akurat, ini kesalahannya di bug-nya programming-nya sebelumnya. ini enggak akurat karena kesalahannya waktu bikin model bis-nya, oh ini enggak akurat karena memang ini kekhasan masyarakatnya, ini penggunanya, ini agak beda, ini enggak sesuai dengan waktu bikin model bis, gitu. Jadi, testing, testing, apa, aplikasinya sendiri bisa jadi, jadi, apa, jadi TA sendiri. Makanya saya bilang, sistem informasi itu lebar, gitu, sehingga memang cukup susah menjadikan TA itu mulai dari perancangan sampai dengan evaluasi, itu cukup susah. Maka yang terbaik dan memang di-encourage sekarang itu adalah grup, grup TA, tetapi bagus lagi kalau dia lintas disiplin, itu juga bisa bagus lagi, Jadi, ketika bikin model bisnya, itu mungkin mahasiswa dari manajemen, itu boleh aja. Lalu, nanti yang bikin analisis desainnya, perancangannya, user interface-nya, anak-anak sistem informasi, mungkin yang bikin pemrogramannya, anak informatika, itu bisa aja. Tapi, anak sistem informasi harus bisa bikin aplikasinya, lalu testingnya, nanti anak sistem informasi lagi. Begitu, Bu. Begitu, memang itu menjadi diskusi yang cukup menarik, ya. kualitatif-kualitatif. Terus ada lagi nih, Pak, ini misalkan ya, kalau mahasiswa mau membuat perancangan strategis buat Indomaret atau Alfamart, misalkan, dia bisa tahu bahwa Sabtu Minggu, barang saya yang sering keluar ini sabun-sabun, gitu kan. Itu kan perencanaan strategis di sistem informasi. Apakah itu bisa menjadikan tugas akhir anak-anak sistem informasi, Pak? Saya sebagai manager bingung, kadang-kadang nggak tahu nih, setiap di Indomaret, saya nggak tahu produk saya yang paling laku, itu apa sih yang identik, sehingga dari situlah saya membuat perencanaan strategis, gitu loh Pak. Atau bagaimana, Pak Tony? Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau masuk ke apa yang disebut dengan rencana strategis. Yang disebut dengan rencana strategis, itu adalah pada level visi-misi perusahaan, dari visi-misi perusahaan, kemudian dia di-breakdown menjadi tujuan perusahaan atau company goals, gitu. Lalu kalau dalam konteks IT, itu company goals itu di-breakdown lagi, kalau kita ngacu ke COVID, nanti di-breakdown lagi menjadi IT goals, dari IT goals itu kemudian di-breakdown lagi menjadi proses-proses IT yang harus dikerjakan. Itu adalah apa, strategic management ya, untuk manajemen strategis untuk IT. Nah, bisa juga manajemen strategis itu dalam bentuk penentuan KPI-KPI, jadi dari visi-misi, pakai balance scorecard, atau pakai IT balance scorecard, visi-misi, tujuan, kemudian kita breakdown menjadi dimensi customer, dimensi internal relationship, keuangan, financial, kemudian dimensi dari learning, and growth, empat dimensi itu. Lalu kita tentukan KPI-KPI, sehingga secara strategis, strategis itu artinya dalam konteks itu adalah membuat indikator-indikator atau target-target yang harus dicapai oleh perusahaan. Kalau dalam konteks sistem informasi membuat target-target departemen IT. Nah, itu bisa masuk disebut juga perencanaan strategis. Nah, terus kemudian kalau yang Ibu sampaikan itu sebenarnya adalah jadi dia perencanaan sebenarnya itu mirip ke decision support system untuk pemilihan produk ya. Jadi produk apa yang mau dijual gitu ya. Nah, di level itu kalaupun itu apa, jadi saya akan menyebutnya itu lebih pada levelnya adalah level di menengah ke bawah. Jadi, jadi kalau strategis itu di level atas, itu di direktur, tadi visi-misi. Kalau di menengah ke bawah, itu tadi sudah bicara produknya, mau spesifiknya, mau penekanan di mana gitu. Dan itu produknya, teknologinya adalah tadi decision support system atau system mendukung keputusan untuk apa, barang ya. Kayak misalnya Indomart gitu, Indomart itu itu bisa jadi mulai aplikasi yang transactional processing system yang aplikasi transaksinya, itu ditarik datanya untuk manager untuk bisa tahu produk-produk apa yang laku, lalu dengan menggunakan apa, misalnya linear progression pakai regression ya, pakai regresi linear misalnya kayak gitu, bisa diketahui misalnya trennya penjualannya, sehingga dia akan bisa menentukan bulan depan mana yang ditambah, mana yang dikurangi atau mau jual apa gitu. Bahkan juga prediction itu juga berguna kayak diusaha S2 itu untuk manajemen persediaan. Jadi, ketika dia laku berapa, stoknya tinggal berapa, segera order karena mempertimbangkan berapa waktu pengiriman dan lain-lain biar nggak banyak berapa ini. Nah, itu bisa, Bu, jadi itu menjadi untuk decision support system untuk level-level perencanaan baik itu produksi, produksi atau perencanaan persediaan, itu bisa. tadi nambahin itu tadi, kalau pengen yang manajemen strategis di level direktur ke atas, ini menjadi menjadi diskusi cukup banget di kampus kami. Karena itu tadi kan bikin visi-misi IT, bikin strategi IT, nah itu dulu pernah ada diskusi menarik gini, layak nggak sih mahasiswa S1 yang tidak pernah kerja beneran, lalu dia mendefinisikan strategi IT. Layak nggak? Kadang-kadang teman-teman kan ya cuman, sorry saya tanya, ini rekomendasinya dari mana? Nggak tahu Pak, pokoknya ide aja muncul, bangun tidur di kamar mandi muncul gitu. Lalu rekomendasinya dikasihkan ke perusahaan, Indomart. Jadi Bapak, kalau Bapak pengen sukses, lakukan strategi ini. Yang bilang itu, Mas, dapat strategi ini dari mana? Dari saya. Emang kenapa saya harus percaya Mas? Mas kan S1 aja belum selesai gitu. Sehingga memang TATA di bidang manajemen strategi IT itu disarankan, kalau di kami, itu mengambil template given dari framework-framework internasional yang sudah tercih. Jadi kayak tadi strateginya IT itu ngambil dari 17 strategi IT COVID, ngambil dari strategi yang mungkin ITAL, ngambil dari ISO, sehingga semua rekomendasi-rekomendasi teman-teman itu dasarnya dari kerangka-kerangka kerja tadi. Nah, sehingga kalau ditanya, ini dapat dari mana? Oh, ini dari ISO 20 ribu Pak, kalau Bapak pengen ini, ini sudah standar ISO dan saya memilih ini karena logikanya dari Bapak menyampaikan company goal-nya ini, maka ini pemintaannya ke strategi IT ini. Jadi bukan dari saya, Pak. Jadi mahasiswa pada posisi S1 bisa ada justifikasi ilmiahnya. Nah, gitu Ibu Lilis. Betul. Terima kasih, Pak. Sangat membantu sekali. Terima kasih, Ibu. Ada lagi mau gue, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada lagi? Bagus, pertanyaannya bagus-bagus, Pak Ibu. Ya, silakan Saudara Halim. Yuk, Pak. Halo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, saya Muhammad Alim Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alim Abdi, salah satu mahasiswa sistem informasi Fakultasi Mekomputer Universitas Masjid Indonesia. Di sini mungkin yang akan saya tanyakan, Pak Tony. Ini pertanyaan yang sederhana. Misalkan kami dari... Pertanyaan saya, Pak, kami dari mahasiswa sistem informasi itu, Pak, dalam menyusun sebuah TA, tugas akhir sistem informasi, misalkan kami ingin mengadopsi dari... mengadopsi untuk mengevaluasi sebuah sistem. Misalkan sistemnya yang tadi, seperti kita jelaskan, sudah ada sebuah sistem. Kami ingin memperbaiki dari segi outcome-nya. Mungkin outcome dari sistem ini sudah tercapai, tapi masih kurang efektif, Pak. Di situ kami ingin memperbaiki sistemnya, Pak. Apakah tugas kami di situ sekedar memberikan solusi-solusi saja, ataukah kita langsung memperbaiki sistemnya itu secara keseluruhan, Pak, sehingga outcome yang diharapkan itu bisa tercapai, Pak. Begitu mungkin pertanyaan saya, saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi begini teman-teman ya. Ketika melakukan evaluasi, itu rekomendasinya harus kuat ya. Jadi misalnya rekomendasi ya, jangan cuma gini, oh ini user interface-nya harus diperbaiki. Nggak bisa gitu. Kalau ternyata teman-teman mengevaluasi, ternyata dari evaluasi ternyata penggunanya nggak senang user interface. Karena apa? Nah teman-teman harus, rekomendasinya harus jelas. Ternyata dari hasil survei kami, ternyata penggunanya nggak senang dengan user interface. Gitu. Karena warnanya. Nah dari survei kami, ternyata pengguna itu lebih senang warna ini. Jadi maksudnya, memang nggak perlu bikin aplikasinya lanjutannya di tahapan evaluasi impact tadi ya. Nggak mas alim. Jadi nggak perlu bikin. Tapi kata kunyinya ketika melakukan evaluasi itu, metodologinya harus betul-betul benar. Dan hasil akhirnya juga harus betul-betul operasional. Ini saya ulangi. Rekomendasinya itu harus operasional. Ini khasnya mahasiswa kan gini. Rekomendasi, tingkatkan user interface agar efisien se-efektif mungkin. Coba, artinya apa itu? Nggak ada artinya apa-apa. Tingkatkan user interface se-efisien efektif. Nggak apa. Jadi harusnya rekomendasinya jelas. Hasilnya adalah bahwa ternyata target pengguna itu 70% dari sampel yang dilakukan, itu tidak menyukai warnanya. Jadi warna kuning ternyata tidak disukai. Sukanya adalah warna ungu misalnya gitu. Dari penelitian kami menemukan warna ungu. Sehingga saran kami, user interface di bagian website, di bagian homepage, itu diganti dengan warna ungu. Yang kedua kami teliti bahwa ternyata layout-nya itu bagian menu sebelah kanan, sebelah kiri, itu hasil tracking kami, itu juga tidak disukai. Karena membuat kebingungan. Misalnya dengan eye track dan lain-lain. Sehingga saran kami, berdasarkan Nelson, atau berdasarkan teorinya siapa, harusnya di sebelah kanan. Atau kalau teman-teman perlu melakukan uji coba, dengan dua contoh website yang satu menunya kiri, satu menunya kanan, ternyata hasil uji coba kami dengan konten yang sama, usulan kami adalah letakkan menu-menunya di sebelah kanan. Itu adalah contoh-contoh TA atau penelitian yang evaluasi, tetapi output-nya itu operasional. Dan hasil output-output yang rekomendasi, operasional itu maksudnya bisa dikerjakan. Bukan cuma omongan manis, tapi saat ini tidak ada isinya. Saya suka gitu sih, kalau mahasiswa ngomongnya muluk-muluk, ya kata-katanya indah. Kamu itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Itu intinya yang kamu omongkan apa ini? Kalau itu kamu dapat dari mana? Ini bukan tentang kata-katanya indah, panjang, bukan. Ini maksudnya apa? Si programmernya disuruh ngapain? Apa yang harus diganti? Itu harus betul-betul operasional. Dan hasil rekomendasi itu diperoleh bukan, itu dari mana kok kamu bisa mengusulkan seperti itu? Anu Pak, dari saya baca buku, terus saya bandingkan, enggak gitu. Evaluasi itu ya, aplikasi itu di uji coba ke target usernya. Pakai apa, pakai eksperimen, pakai apa, gitu. Lalu rekomendasinya, dasarnya dari teori-teori, dari standar, dan lain-lain. Gitu. Gitu Mas Alim ya. Jadi enggak harus membuat aplikasinya. Nanti kalau mau menindaklanjuti, bikin aplikasinya lagi, nah itu silahkan jadi TA lagi. Nah tadi rekomendasi tadi, nah ini sekarang dilanjutkan, dilanjutkan mahasiswa yang lain untuk menindaklanjuti usulan Mas Alim tadi, untuk jadi aplikasi yang lebih baik lagi, nanti di uji lagi, jadi TA lagi. Kalau tadi rekomendasinya banyak loh ya, tapi kalau cuma ubah background-nya dengan warna ungu, lalu cuma ubah HTML jadi TA. Menurut saya ya, dari sisi dosen ya, wah ngapain ini jadi TA, gitu kan. Enggak ada apa-apanya. Kalau kayak gitu ya, sekalian aja dia ngubah, ngevaluasi sekalian. Jadi keputusan seberapa besar keadaan itu ya dosen yang menentukan. Itu ya, masalahnya. Ya Pak, banyak. Oke, sip, 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 masalahnya. Ada lagi, teman-teman? Silahkan, Bapak Ibu dosen. Oke, Pak. Saya, Pak. Mau dera tuh? Tanya juga boleh, MC. MC juga bisa, Pak, bertanya. MC juga manusia. MC juga manusia. Calon peneliti juga. Atau peneliti. Amin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Jadi ini yang ingin saya tanyakan. Jadi tadi setelah melihat slide tadi, saya melihatnya bahwa ada tiga bagian atau empat bagian dari sistem informasi. Yaitu teknologi, kemudian informasi, kemudian plus 2O. Organisasi dan orang. Nah, kalau misalnya penelitian sistem informasi itu misalnya saja tidak ada organisasinya, hanya orangnya saja. contoh misalnya, saya ambil contoh saja misalnya kayak Gojek misalnya. Pada saat mungkin melakukan penelitian, mungkin saja tidak ada organisasinya. Yang dia lihat di situ adalah perilaku masyarakat misalnya. Kita misalnya melihat perilaku masyarakat, membutuhkan ini, tapi dari sisi organisasi, artinya dalam bentuk institusi atau instansi, itu tidak ada. Misalnya hanya melihat orangnya saja. Apakah masih bisa dianggap sebagai penelitian bidang sistem informasi atau tidak? Atau masih layak dikatakan sebagai bidang sistem informasi atau tidak? Kalau model seperti itu, Pak. Menarik ini. Pertanyaan itu menarik ya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan dan nanti akan sering. Ini sering ke teman-teman, ini akan muncul teman-teman dosen ini. Nanti akan sering mahasiswa-mahasiswa. Ini hati-hati. Makanya sistem informasi itu kan adalah ilmu yang dia ada di jembatan dari ilmu sosial sains sama ilmu teknikal. Sehingga kalau sampai jembatan itu cirinya dua, teman-teman. Sorry, cirinya adalah kakinya dua. Ketika kakinya itu cuma satu, itu jadi satu rumpun ilmu disiplin tadi. Contoh, ini ada nih. Mahasiswa saya mau melakukan tesis. Tesisnya judulnya ini. Budaya organisasi. Pengaruh budaya organisasi terhadap produktivitas perusahaan. Pengaruh budaya organisasi terhadap produktivitas perusahaan. Coba teman-teman lihat. Dari judul itu saja terlihat bahwa dia itu hanya meneliti tentang aspek manajemen. Nah, tadi meneliti tentang orang, manusia, itu hati-hati. Kalau ternyata yang teman-teman pakai itu, konteksnya tidak ada konteksnya sama sekali. Jadi konteksnya hanya orang beneran. Lalu teori-teori yang dipakai itu adalah teori-teori yang bukan teori SI, tidak ada teori SI, tapi teori social science. murni, nanti penelitiannya jadi penelitian social science. Maka, bagaimana komponen orang organisasi tadi bisa menjadi IT? Pertama, masukkan konteks. Masukkan konteks. Jadi, bukan penelitian tentang perilaku orang dalam berbelanja, bukan. Bukan penelitian tentang perilaku orang dalam mengirimkan barang, bukan. Tapi, perilaku pengguna gusen, atau pengguna perilaku pengguna gusen, pengguna gupe, gitu ya. Itu sudah beda ya. Kan beda. Perilaku orang mengirim barang, sama perilaku orang pengguna gusen, itu berbeda. Karena ketika Anda meneliti tentang pengguna gusen, mau nggak? Mau, Anda akan membahas tentang gusennya juga. Anda akan membahas tentang aplikasi gusennya juga. Anda akan melihat kenapa dia berbelaku itu, hubungannya dengan aplikasi gusennya seperti apa, apakah dia dipengaruhi oleh aplikasi gusennya, ataukah dia sama sekali tidak dipengaruhi, ataukah orangnya yang lebih mempengaruhi fitur gusen apa yang akan dipakai. Jadi, di waktu Anda menganalisis tentang orang itu, Anda memasukkan konteks teknologi di situ. Dan nanti hasil akhirnya, juga bukan tentang hanya analisis perilaku saja, tetapi ini kemarin Prof. Prof. Rose ya, Presiden Malaysia, IS Malaysia, itu menyarankan, in the end, output dari, ini juga ada paper saya baca, penelitian tentang perilaku atau behavior manusia, itu juga harus larinya ke desain sains. Jadi, kalau tadi sudah menemukan, oh, ternyata orang cenderung akan pesan barang itu pada jam 7 sampai jam 8. Orang akan cenderung pesan barang itu 10 menit sebelumnya. Orang akan cenderung pesan barang itu, kalau tidak suka ngetik, tapi sukanya langsung mejet peta. Itu tidak boleh, agar bisa jadi SI, tidak boleh hanya, kesimpulannya, hanya itu, waktu, perilaku, tidak boleh itu. sebaiknya ada hubungannya sama desain sainsnya. Sehingga direkomendasikan untuk membuat user interface GUSEN, harus dilengkapi dengan SIG, Geographic Information System, di mana dengan fitur ini, ini, ini. Jadi, paham ya? Jadi, kita memasukkan konteks teknologi atau desain sains ke dalam analisis-analisis orang atau organisasi itu. Gitu. Gitu, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Satu lagi. Oke. Sip. Ini sebenarnya cuma permintaan saja. Apa namanya? Kebetulan kami di program studi sistem informasi. Saya sebagai sekretarisnya, dan sekarang kami sedang merancang buku panduan untuk tugas akhir mahasiswa. Bisa enggak, misalnya ada dari ITS yang bisa kami jadikan referensi untuk panduan tugas akhir? Dulu sih ada ya, saya upload. Ini soalnya websitenya habis diperbaiki. Coba diserting lagi ya. Dulu saya namanya buku panduan TA, tugas akhir, buku panduan KP. Itu di website yang lama ada. Ini websitenya itu baru diperbaiki, dibagusin, cuman link-linknya jadi hilang. Siapa tahu masih ada sistem lama yang disimpan sama admin. Searching aja, Pak. Ada. Namanya buku panduan tugas akhir. Itu ada. Cuman, diskusi kita ini yang menarik ini tadi ya, tentang rumusan masalah itu, saya belum membuat buku panduan baru ya. Jadi kita ada, ini bahkan di internal kami pun belum, kami lagi, kami pun masih mencari waktu untuk berdiskusi tentang tadi, perumusan masalah tadi. Karena rata-rata perumusan masalah itu isinya research question. Jadi kayak gini, bagaimana merancang dan membangun aplikasi ini. Bukan itu. Perumusan masalah itu dalam DIVI KKN ini ya, permasalahan apa yang mau diselesaikan. Tujuannya adalah, itu tadi, merancang dan membangun aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. di kami pun ini terus lagi memperbaiki diri itu, memperbaiki perumusan masalah biar nggak jadi kalimat tanya, cuman dibalik aja. Kalau mau bikin SPK, bagaimana merancang dan membangun? Bukan itu. Perumusan masalah ya, masalah apa yang mau diselesaikan. Nanti mau gue dicari ya. Oke, Pak Doli. Oke, silakan adik-adik yang lain atau Bapak-Ibu untuk bertanya lagi. Mahasiswa termuda ya, yang Bu Serviani itu. Sambung-sambung. Onggo, ada lagi? Ada lagi, adik-adik. Tidak ada, Pak ya? Mungkin tidak ada. Cuman apa itu? Tadi mungkin di ini, Pak. Kalau misalnya nanti di Bapak tadi sudah merumuskan itu, Pak. Mungkin bisa saya, Pak. ini yang update terbaru nanti, Pak. Yang tugas akhirnya kalau apa itu tadi kan kata Bapak tadi yang terbaru misalnya. Iya, iya. Biasanya kita upload, Pak. Nanti kita upload biasanya. Tapi sampai sekarang memang belum bikin ya. Biar kami juga bisa tahu juga, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Nanti minta tolong juga materinya di-share, Pak. Siap. Ini langsung saya kirimkan ke Pak Duli. Kita WA-in ke Panjenengan, ya. Oh, iya, Pak. Ini nanti teman-teman kalau butuh butuh file-nya Insya Allah ini langsung saya klik. Saya kirimkan ke Pak Duli. Oke. Saya ntar, Pak Duli. Saya kirimkan sekarang aja. Oke. Oke. Iya. 4.000. Oke. Oke, sudah saya send ke Pak Dolin Nanti kalau teman-teman membutuhkan file-nya Sudah ya Pak ya? Oke, sudah masuk Terima kasih Pak Kemarin beberapa teman-teman mahasiswa SIS Sudah membantu saya pribadi di Makassar Saya ucapkan makasih ya Karena membantu untuk survei Sulawesi Selatan Ada beberapa mahasiswa yang saya pikir bagus Dan salah satu kekuatan Saya pikir teman-teman itu kekuatannya adalah Ini, apa namanya? Kemampuan belajar cepat ya Jadi yang dibutuhkan kemampuan belajar cepat Mencatat ya Terus kemudian keberanian Ingat ya teman-teman ya Mungkin saya juga sharing Bertanya adalah proses untuk belajar Jadi teman-teman harus menjadi orang sistem informasi itu harus talkative Harus komunikatif Harus terus aktif untuk belajar Apalagi di era WFA seperti ini Jadi everything is on your hand Belajar sendiri Dan menjadi orang sistem informasi harus terus belajar Dan siap praktek Siap praktek Jadi kalau ada kesempatan Gabung Cari proyek Jadi asisten Sebanyak-banyak Makasih Mohon maaf kalau ada yang salah Mudah-mudahan sukses terus Untuk sistem informasi Universitas Muslim Indonesia Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Ya Alhamdulillah kami Dapat pencerahan lagi Baik dari dosen dan mahasiswa Kami juga nanti berharap Kerjasama kita terus berlanjut Pak Biar kami ini Nanti mungkin bisa berdiri Lebih tegak lagi Seperti SESI Yang lain Pak Karena kami butuh Ibarat itu Kiblat ini Pak Seperti itu Masukan-masukan Yang Bapak sudah punya pengalaman Baik dari Belajar di kelas Sama Apa itu Pengalaman di luarnya Saya kembalikan ke Pak Herman Sebagai MC Baik Terima kasih Pak Doli Dan Terima kasih Sekali lagi Saya sampaikan kepada Komoteri kita Bapak Tony Susanto Yang betul-betul Memberikan pencerahan Buat kami Di program Studi Sistem Informasi Khususnya Dan Terima kasih Pak Doli Ini dari Dari teman-teman Koneksinya putus ya Ya kayaknya Pak Oke Ya sudah Ke Mau Bu 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 Lilis Ini Bu Lilis Ini Iya Oh Bu Ini karena Putus semua Koneksinya Sudah ada Sudah ada Oh iya Maka ini tadi Soalnya Sistemnya itu Secara otomatis Langsung Tapi Tidak Jadi Tidak Satu jaringan Jadi Masih bisa Iya Alhamdulillah Pak Herman Sudah kembali Silahkan Pak Herman Kembali menghilang Kembali menghilang Ini We're connecting Pak Pak Dolly Pak Dolly Iya Bermasalah tadi Jaringan disini Bapak Ibu Mohon maaf Pak Tony Terima kasih banyak Iya Terima kasih Sampun ditutup Saya kirim file-nya Pak Yang buat ditanda tangan Pak Siap Siap Demikian Bapak Ibu sekalian Mohon izin pamit Sampai ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Oke Iya Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya rasa di sini setelah kita mengikuti material tadi, kita sudah bisa membedakan skop penelitiannya SI itu sampai di mana, kemudian penelitiannya teknik informatika itu seperti apa. Jadi, tidak lagi campur-campur penelitian antara penelitian SI dengan penelitian teknik informatika. Terima kasih. Kedengaran suara saya enggak? Alim, Alim, Alim. Kedengaran, kedengaran Pak Erman, kedengaran. Baik, selanjutnya kita pada materi yang terakhir, yaitu terkait dengan skill apa saja yang dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya skill dalam bidang ilmu komputer. Nah, di sini kita sudah kehadiran pemateri kita, yaitu Bapak Mansur Lai Keng, Eskom MAK. Beliau ini merupakan salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Masuk Pak, masuk. Selamat sore. Iya. Sayangnya pandemi, Pak, jadi kita enggak ngumpul di sini. Seandainya kita enggak ngumpul di sini, ya bisa bernostalgia kembali. Saya minta maaf juga ini, Pak. Saya baru tiba lima menitian lalu di Bulukumah, di Birah. Ada acara. Ini lagi saya di Nasluan. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Baik, jadi langsung saja nanti akan menjadi moderator di sini adalah Ibu Nia Kurniati, Eskom Mkong. Beliau juga merupakan salah satu alumni Fakultas Ilmu Komputer. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Nia. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Pak Hermannes Komen, JS. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama kali ini mungkin kita ketemu. Walaupun mungkin baik virtual. Terima kasih. Saya diamanahkan selaku moderator di kesempatan sesuatu ketiga ini yang bertemakan yaitu sekitar 5 komputer yang dibutuhkan dunia kerja. Mungkin sempat dari malam saya berkomunikasi. Saya panggil apa yang dibutuhkan, ya mungkin ya. Sedikit saya tahu tentang beliau terkait... Ya, jadi ini peserta kita adalah sebenarnya mahasiswa berbagai angkat, kan? Di mana Fakultas Ilmu Komputer sebenarnya ini sudah berdiri dua prodi. Mungkin kemarin kita masih di teknik informatika. 2019 terbentuk prodi sistem informasi. Jadi, adik-adik hadirin yang dihadir pada Zoom ini adalah mahasiswa prodi sistem informasi dan teknik informatikan. Terima kasih, Mbak Ania. Mungkin layarnya dikasih ke bawah sedikit. Cuma sepotong kesehatan, saya tanya. Mungkin kayaknya ini yang ketidian persisnya. Terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan saya Nia Kudiatis, laku moderator. Terkait skill ilmu komputer di dunia kerja, mungkin ini yang memang paling nanti akan dihadapi oleh mahasiswa kita, di khususnya angkatan terakhir. Inilah dilemanya mahasiswa yang pada angkatan terakhir itu, kira-kira apa yang inti dari yang harus dipenuhi dari mahasiswa ini. Mengingat kita di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, tidak hanya terkait bidang keemuan inti, tetapi juga kita diajarkan mata kuliah etika dan agama. Jadi memang ada nilai plusnya di Universitas Muslim Indonesia. Jadi Alhamdulillah, bersyukurlah kita yang paling nanti di UMI ini. Karena kita dibekali tidak hanya kemampuan pengetahuan, tetapi juga agama. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Kakanda waktu dipadang lampe. Kita semua mau tidak mau harus melalui itu. Nah, terkait itu mungkin ada kiat-kiat terkait melihat background Kakanda sendiri. Ini sekarang saya lihat di Badan Pong. Kebetulan daerah itu ternyata sering saya lewati Kakanda. Jadi sama saya di Tanjung, itu ternyata lokasinya di daerah Gaji Minasa. Jadi kita tidak jauh dari beliau ini ceritanya. Jadi ada pun mungkin adik-adik sekalian apabila tertarik, karena banyak adik-adik ini yang tidak hanya magang KKN ataupun melakukan pelitian itu tidak hanya di bidang satu tertentu, tapi juga di berbagai bidang hal. Baik itu terkait tentang farmasi, kedokteran. Karena di bidang ilmuwan kita ini cukup luas. Baik, mungkin supaya tidak menyita juga lama-lama waktu beliau, saya persilahkan dengan hormat. Karena saya dan mungkin teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian sudah sangat berharap sekali apa sih kiat-kiatnya sehingga bisa nanti mendapatkan lapangan kerja yang tepat sesuai dengan minat kita. Mungkin silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik ya adik-adiknya. Yang saya hormati dekat atas komputer, Bapak Purnawansa M.Kom, ini dosen saya. Yang saya hormati sahabat saya, Yudhika Sari. Yang saya hormati dosen saya, Dr. Haji Harlinda. Yang saya hormati wakil dekatan tiga, Adik saya, Putri Restari. Yang saya hormati wakil dekatan empat, Dr. Haji Mirrah. Dan yang saya hormati para ketua perudian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya sini, Bukan saya enggak merasa jadi pemateri, Mungkin saya hanya mau sharing, Karena saya bukan dosen, Saya orang birokrat. Kalau saya lihat sekarang, Perkembangan Pakultas Ilmu Komputer, Saya sangat bersyukur, Sudah 21 tahun ya. 21 tahun. Saya angkatan pertama, Akultas Ilmu Komputer, Nomor 002. Jadi ada di depan saya. Ada namanya Darmawan S.com itu 001. Karena dulu, Tahun 99 itu, Satu skripsi masih boleh dua orang. Jadi saya partner dengan itu. Alumni 003 itu ada di Universitas Terbuka, Programernya. Alumni 004, Ibu Nurja Wahir, Kebetulan alumni 003 dan 004 Menikah. Dan bekerja di Universitas Terbuka. Mungkin itu pengantar. Saya masih ingat dulu, Adek-adek semua, Kampus Hanya dua ruangan. Karena kebetulan, Kalau saya tidak salah itu, Masih suanya dulu itu, Pendapatannya sekitar 85. Tapi yang aktif itu, Cuma sekitar 50-an, Karena ada yang berpindah Fakultas, Hanya semacam batu loncatan saja. 45 itu, Kita praktikum itu, Hanya lima komputer. Coba bayangkan, Bagaimana kita antri, Antri hanya lima komputer, Kadang kita numpang di lab kimia, Jadi kalau saya lihat perkembangannya sekarang, Kalau saya tidak menurut informasi dari Wakil Dekan Satu, Ini sudah sekitar 1.400 mahasiswa ya. Kalau saya tidak salah. Saya lihat juga di website-nya, Gedung Pakultasnya sudah jadi ya. Sudah ditempati. Dulu saya hanya melihat fondasinya, Sampai saya selesai. Saya sudah itu tahun 2003, Tanggal 5 Juni 2003. Jadi saya, Mereh Sarjana saya itu, Tidak sampai 4 tahun. Sebenarnya saya dulu, Ambil jurusan, Pendaptaran saya itu dulu, Sudah diisi jurusan arsitek, Arsitektur. Ketika saya datang di UMI, Saya wajah-wajah berusul, Ada jurusan baru, Saya tertarik, Formulir yang saya sudah isi, Arsitektur saya robek, Saya ambil formulir ulang, Untuk masuk, Karena memang saya senang dengan komputer. Di semester lima, Ini mungkin saya kasih gambaran sedikit ya, Supaya ada juga tahu, Bagaimana sebenarnya, Fikom itu di awal-awal berdirinya. Di semester lima itu, Saya diangkat jadi asisten. Ada teman saya, Tiga orang yang tadi itu, 001, 002, 003 itu, Saya yang membangun lab awal itu. Jadi saya membangun labnya, Bersama almarhum, Jadi kami membangun lab itu, Saya bertiga, Itu membangun labnya. Dengan segala kekurangan fasilitas, Satu-satunya mahasiswa yang memakai jas ke kampus, Itu hanya kita. Pakultas ilmu komputer, Karena kita mau, Membuat, Orang-orang bahwa, Di UM ini ada pakultas baru. Yang namanya pakultas ilmu komputer. Tapi pada saat itu, Saya yakin bahwa, Pakultas ini akan besar. Suatu saat ini akan besar. Karena jurusan komputer ini, Akan diminati dan, Tidak akan mati. Ini akan eksis terus, Sampai kapanpun, Karena dunia komputer ini, Akan dia eksis sampai kapanpun. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kalau masalah skill, Skill-skill apa yang harus dipunyai? Yang pertama mungkin itu masalah skill mengetik. Ini yang paling dasar ini. Yang jelas kita harus mengetik, Pintar mengetik, Kalau bisa 10 jari, Kalau saya 11 jari. Kalau bisa 10 jari. Jadi, skill mengetik ini harus dipunya. Ini harus di luar kepala. Kedua, masalah spreadsheet dan database. Jadi, untuk mengerjakan Excel dengan rumus-rumus komplit, Excel, PowerPoint, Karena ini akan dituntut nanti pada saat di dunia kerja. Ini akan dituntut. Terkait Microsoft Excel, Microsoft Access, Statistik, Analytics Data, Quickbox, Sistemnya database XML, Itu akan di, Harus dikuasai semua ya. Yang ketiga, Masalah media sosial. Media sosial, email, dan blogging. Karena ini akan menjadi bagian pekerjaan kita nanti di dunia kerja. CMS, Google Analysis, Email Commerce Design, Halaman Web, Wordpress, Kita akan menemukan semua itu nanti di dunia kerja. Terus, skill yang keempat yaitu masalah desain kerapis. Dan work for casing. Nah, ini desain kerapis ini sangat dibutuhkan. Jadi, kalau saya hubungkan dengan tempat saya, Jadi begini deh, Kalau kita kerja di dunia kerja swasta, Ilmu komputer itu, Jurusan-jurusan itu ada depisinya. Jadi ada dia bagian IT. Ada bagian IT khusus. Jadi pekerjanya khusus hanya itu. Mengenai IT. Kalau di birokrat, Instansi pemerintah itu, Dia belum, Misalnya badan POM ini, Belum, Saya di Balai Pemekasa ini, Belum ada depisinya. Belum ada bagian IT, Tapi dia di bagian umum, Bagian tata usaha. Jadi dia dibawa naungan depisi lain. Jadi seperti saya ini, Saya tidak hanya mengerjakan masalah IT. Kebetulan saya tim IT-nya di sana, Tapi pekerjaan lain saya bekerja juga. Jadi beban kerja saya itu banyak. Bukan cuma IT. Pekerjaan lain juga banyak. Beda dengan swasta. Ini jauh berbeda dengan swasta. Kalau di swasta mungkin kita, Hanya fokus di masalah IT. Jadi tidak terlalu rumit. Tapi kalau di instansi pemerintah, Itu belum ada depisinya. Kecuali mungkin kayak Kemeninfo, Itu sudah ada depisinya. Kalau di badan POM ada, Di instansi induk saya. Kebetulan badan POM itu pusatnya di Jakarta. Kalau balai POM itu ada 31 balai. Ada 40 loka itu di setiap kebupaten. Terus kemampuan yang kelima harusnya itu Pengembangan software. Sekarang badan POM ini banyak mengincar Lulusan-lulusan programmer. Kedua yang mengerti jaringan. Itu direkrut. Karena dulu, Aplikasi-aplikasi yang ada di badan POM itu Dikerjakan oleh pihak ketiga. Itu di pihak ketigakan. Yang jadi masalah sekarang, Ketika program yang sudah dibuat itu mau diupgrade, Ada masalah di situ, Kita harus cari rekanannya. Kita tender lagi, Pemenangnya, rekanannya yang lain. Jadi program yang kita buat ini tidak berkesinambungan. Makanya pada saat pertemuan nasional itu Saya sampaikan kepada badan POM pusat, Kenapa kita tidak merekrut programmer? Supaya bisa membuat aplikasi. Dan aplikasi itu dibawa Kendali kita. Kalau misalnya mau ada update, Ada error, ada apa, Itu dibawa kendali kita. Kita tidak harus menunggu lagi Rekanannya, Kita tanya lagi ke sana. Dan itu sudah diterapkan sekarang. Badan POM itu banyak menerima programmer, Yang menerima jaringan, Karena di sana memang ada namanya PUSDATING, PUSAT, DATA, dan Informasi. Di situ ada bagiannya khusus memang. Ada bagian infrastruktur, Ada untuk software, Dan ada untuk bagian data. Sekadar mungkin teman-teman tahu bahwa di badan POM itu, Kalau saya tidak salah, Ada kurang lebih 200 aplikasi. Ada 200 aplikasi. Karena di masing-masing bidang itu membuat aplikasi. Terus kemampuan yang ketujuh, IT troubleshooting. Jadi bekerja di bidang ini mengharuskan Anda Untuk mampu menyelidiki masalah yang berkaitan dengan komputer. Jadi ini sangat perlu juga. Kemudian IT security. Kemanan data. Tapi ini di pusat semua. Karena aplikasi yang kami gunakan di balai itu, Kontrolnya di pusat. Jadi aplikasi-aplikasi ini ada di pusat. Kita hanya sebagai pengguna, Hanya sebagai administrator. Tetapi kita wajib menjaga data kita. Itu mungkin yang penting. Mungkin itu skill-skill yang dibutuhkan. Mungkin saya gambarkan sedikit. Itu kan hanya teori. Saya gambarkan sedikit peranan saya di badan POM. Yang seperti tadi saya sampaikan, Ada kurang lebih 200 aplikasi di badan POM. Ada IBPOM, notifikasi kosmetik, registrasi online. Jadi sekarang registrasi obat apa-apa itu sudah online. Ada hasil penyidikan, ada jadwal antrian untuk obat, ada QMS, ada pelaporan, ada pelukumpi, banyak sekali aplikasi. Badan POM juga menyasar aplikasi-aplikasi Android. Misalnya cek BEPOM. Pada masa-masa pandemi ini pun ini, kita harus mengabsen lewat Android. Apresiasi namanya. Kita absen online, posisi kita terlacak. Jadi kalau kita absen, itu absen WFH. Kalau WFH kan absen, tetap kita menggunakan absen siri jari di kantor. Kalau kita WFH, karena ini masa pandemi, ada beberapa hari kita tidak masuk, ada sekian hari kita harus bekerja di rumah. Jadi bukan di buruk, bekerja dari rumah. Itu menggunakan absen itu. Dan itu diinstal dari pre-store. Aplikasi e-presiensi. Ada juga cek BEPOM. Ini mungkin teman-teman sekalian juga saya sampaikan. Mungkin ada yang belum tahu bahwa cek BEPOM itu digunakan untuk mengecek produk-produk yang sudah teregistrasi. Mungkin ini yang cewek-cewek ini yang suka pakai bedak, pemutih. Dia beli online. Akhirnya harus dicek ini. Silahkan install itu cek BEPOM. Install di pre-store. Kalau adik-adik mau mengecek misalnya registrasinya, itu ada tiga macam pencarian di situ. Ada pencarian dengan menggunakan nama produk, ada juga dengan menggunakan kode registrasi, ada juga dengan menggunakan dengan nama perusahaan. Jadi kalau kita masukkan kode registrasinya di situ, kayak misalnya kosmetik NA sekian-sekian, itu tidak ada di situ, berarti itu tidak terdapat. Berarti tidak mendapatkan izin untuk beredar. Jadi saya gambarkan sedikit. Jadi bukan lagi masanya seperti dulu jaman-jaman saya dulu, teman-teman saya dulu, Sarjana, bahwa ketika kita masuk dunia kerja, kita disuruh, oh bisa bikin sepanduk ini? Oh saya tidak bisa, Pak. Saya tidak tahu Corel, saya tidak tahu Photoshop, saya tidak tahu, oh tidak bisa lagi seperti itu. Itu dulu. Kita bisa suruh orang lain. Sekarang kita ini membawa nama besar, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kita tidak malu kalau kita bilang tidak tahu. Jadi kita harus banyak belajar, yang jelas kemampuan mendesain itu harus kita punya. Karena pimpinan juga seperti itu. Kalau ada macam sepanduk saja, pasti cari anak eti di mana. Tolong bikin sepanduk, tolong bikin sepanduk semacam ini. Karena itu akan dibutuhkan. Teman-teman juga yang sistem informasi harus mempelajari masalah jaringan. Minimalnya printer menginstal. Karena sedikit-sedikit itu, anak IT itu dicari terus di instansi. Printer rusak, printer error, kita dicari. Kalkulator rusak saja kita dicari. Padahal kita ini kan bukan teknisi. Kita ini teknik informatika. Mereka cari. Seolah-olah tim IT ini malaikat. Yang harus tahu semua jenis pekerja yang terkait elektronik, terkait apa mereka tidak mau tahu. Jadi mungkin yang disampaikan bahwa teman-teman kita harus punya. Kita harus punya skill itu. Mengetik. Tidak ada lagi kata-kata saya tidak tahu Excel, saya tidak tahu bikin rumus ini, saya tidak tahu ini. Karena pimpinan tidak bertanya. Kita langsung disuruhkan pekerjaan. Tolong kerja ini, saya mau tahu laporannya, realisasinya sekian. Kita tidak sampaikan rumusnya. Langsung dikasih pekerjaan ini. Besok saya mau lihat hasilnya. Tolong disampaikan ke saya. Besok bikin sepanduk. Besok bikin desain ini. Lusaha ada acara seperti ini. Tolong menyambung LCD dari komputer saja, kita dicari. Coba bayangkan. Saking pentingnya anak IT. Saking pentingnya. Tetapi ke depannya tidak seperti itu lagi. Karena sekarang beberapa tahun terakhir ini ada lagi namanya fungsional. Lagi dibebani pekerjaan lain. Jadi fokus di peran atau komputer. Karena teknis pekerjaan saya sudah diatur. Peran atau komputer itu dibawa kewenangan dibawa apa namanya kewenangan BPS. Jadi instansi pembinaannya itu BPS. Peran atau komputer. Jadi di birokrat itu ada dua. Ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu boleh kalau jabatan struktural itu 4 tahun baru naik golongan. Kalau fungsional boleh tidak sampai 4 tahun. jadi kayak saya ini bisa sampai 4A atau 4B lewat jalur fungsional. Kalau saya mau lewat jalur struktural saya harus jadi pejabat. Saya harus jadi kepala bidang baru bisa naik 4A. Ada jalur fungsional ini sudah diakui dan ini mendapatkan tunjangan. Ketika kita menuduki jabatan fungsional ini kita akan mendapatkan tunjangan. Artinya kita diakui dari instansi BPS kita. Dan butir-butir pekerjaan kita ada di juknisnya itu. di perka BPS tahun 2008 itu ada juknisnya. Jadi kita tidak boleh lagi dibebani pekerjaan-pekerjaan lain. Beda tahun-tahun sebelumnya seperti saya ini. Saya disuruh bikin laporan keuangan, disuruh bikin laporan tahunan. Saya sudah berapa kali pindah. Saya pernah di keuangan 12 tahun. Saya pernah di pemerintah 2 tahun. Jadi pekerjaan yang saya kerja itu kadang di luar IT. Kadang di luar IT. Karena memang DPC-nya tidak ada. Bukan berarti instansi BPS tidak bagus. Tidak. Saya pun tidak bermimpi masuk di badan POM. Tidak. Saya hanya mendata. Jadi saya sampaikan sama adik-adik teman-teman satu alam. Itu sudah diatur. Yang jelas, dimanapun kita bekerja, apakah itu instansi pemerintah, apakah itu swasta, kita harus bekerja dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan tadi, skill-skill, itu harus kita punya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harus dipunya. Karena ilmu komputer itu sangat dibutuhkan. Di instansi manapun, di perusahaan manapun, itu sangat dibutuhkan. Dulu saya belajar belajar pascal. Adik sekarang kan sudah lahir di jaman online. Kita dulu belum mengenal online. Jadi saya pun adik-adik masih belajar. Saya masih belajar. Masih tetap belajar. Kan sekarang enak ada ada om Google. Ada tante YouTube. Boleh. Banyak. Kita bisa belajar. Dan ini kemampuan harus kita punya. Beda dengan dulu saya. Masih pascal sekarang kan sudah belajar Android. Mungkin ya. Belajar Android. Java. Sudah belajar program. Dulu belum. Kita belajar pascal. Masih underdose semua. Belum under Windows. Sekarang kan sudah enak. Sudah under Windows. Pelajarannya. Selanjutnya mungkin saya sampaikan sama adik-adik bahwa kita Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Muslim Indonesia kita punya dua misi. Misi sains dan misi dakwah. Itu tidak bisa dibisahkan. Kemarin saya mengikuti pengukuhan seorang profesor dari UMI. dari jurusan akutansi. Beliau mengangkat pidato sambutannya mengangkat tentang akutansi kehidupan. Dia mencoba menghitung dia mencoba menghitung nikmat yang diberikan sama Allah yang bisa diukur. Akutansi kehidupan. Jadi dia menyampaikan kenapa kita selalu menghitung dunia kita tidak pernah menghitung akhirat. Kalau di dunia saja naracanya harus seimbang di akhirat kita harus seimbangkan juga dunia dengan akhirat. dari situ nama profesor itu Profesor Dr. Mursalim Laike. Kebetulan itu saudara saya. Dari situ saya berpikir bahwa ke depannya mungkin saya bisa buat buku atau artikel tentang komputer kehidupan. Jadi saya sampaikan sama adikku bahwa semakin tinggi ilmu kita seharusnya kita semakin dekat sama Allah. Bukan semakin jauh. Karena tujuan pendidikan itu bagaimana kita mendidihnya supaya lebih dekat dengan Allah. Misi da'wahnya. Mau lihat kenapa kita harus semakin dekat sama Allah. Coba lihat CCTV. Kita kagum dengan CCTV. Kita bisa melihat di luar rumah. Bisa memantul rumah kita dari luar. bagaimana teknologi Allah. Jauh lebih canggih dari itu. Allah bisa memantul kita jutaan manusia. Anda pernah nonton peluk Mak Lampir? Mak Lampir bisa pidoko lewat air. Dia pidoko lewat air. Kita pidoko lewat WhatsApp. Bagaimana teknologi Tuhan? Jadi setinggi apapun di luar rumah kita jangan sombong. Kita kembalikan bahwa misi kita itu ada dua. Misi sains dan misi da'wah. Mungkin itu sementara itu saya sampaikan. Yang bisa saya sering mungkin ada pertanyaan ada yang kurang dimengerti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. yang diberikan oleh Kakanda cukup banyak sekali. Jadi yang saya kutip disini adalah kita sebagai umat muslimah, muslimin. Jadi harus tidak hanya misi kita sebagai yang ilmuwan tapi juga misi da'wah. Jadi apalagi yang kita dapatkan disini di Uni adalah tidak hanya umat akulia atau bidang keiluan kita tetapi juga kita dikajarkan bagaimana menjadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Seperti itu kira-kira. Karena dibalik itu di kesuksesan kita tidak hanya dari kemampuan tapi semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah saya kira sangat banyak sekali yang diberikan pada saat ini dari 165 peserta adik-adik sekalian saya persilahkan bagi yang mau diskusi saya jawab silahkan ada yang menanyakan nah tadi sudah ada beberapa kiat-kiat dan motivasi yang dibelikan oleh beliau bagaimana upaya beliau itu dari awal sampai saat ini itu tidak mudah gitu jadi kita nanti ketika sudah menjadi lulusan komputer tidak boleh saya tidak mampu tapi kita harus mampu karena pada saat sekarang ini dengan dulu itu sangat berbeda saya juga rasakan sendiri untuk mendapatkan internet itu luar biasa kita bahagia sekali jika memang mendapatkan karena pada saat itu saya juga masih waktu itu angkatan 2004 kita belum memiliki laptop seperti sekarang ini orang ujian pada saat itu mereka membawa satu unit CPU dan saya melihat itu mereka membawa motor dan ketika ujian kalau misalnya tidak punya komputer sama sekali mereka tidak mau menunjang itu pun saya rasakan sendiri kita masih membawa satu perangkat PC dan saya ingat itu masih kita kuliah masih berdinding jadi Alhamdulillah mahasiswa yang sekarang ini harusnya banyak sangat bersyukur karena tidak hanya difasilitasi sarana dan perasaan tapi juga ilmu yang saat ini tinggal bangun tidur sudah dapat begitu dulu kita harus membeli itu dan harus mencari kepelosok-pelosok untuk mendapatkan itu hadirin sekalian ini bertambah lagi satu persen 166 silakan bagi yang ada yang mau ditanyakan beliau ini Alhamdulillah sekali kita bisa ketemu dengan waktu yang cukup nyepet yang singkat beliau masih bisa menyukatkan untuk berbagi sharing dengan kita kita semua adalah bersudara jadi ada pun itu jangan malu apabila ada hal-hal yang ditanyakan mengingat juga memang ini di badan kom berbagai proses dari tahap mulai dari pencekan sampai akhir itu memang beberapa di PC itu banyak hal yang bisa kita telusur di situ apakah dari segi presensi atau mengetahui hal yang tidaknya atau dari segi tidak hanya kosmetik makanan semua itu bisa kita membantu industri-industri atau perusahaan atau pemerintah terkait apa yang kurang atau apa yang bisa kita bantu khususnya di gedang IT seperti itu mungkin kayaknya mengerti semua ini manusia iya karena ini sesuatu tapi harusnya santai kita santai kalau tadi dua orang pemateri itu serius kita santai saja betul anggap kita ini reunian kembali saya juga cuma kebetulan kerja di sini di badan berupaya menggambarkan ya betul mendengar juga cerita kanda waktu awal memilih atau kuliah si teks ternyata jatuhnya di komputer nah itu berarti dari situ adalah jalan untuk bisa mungkin hingga saat ini jadi anda yang berada di sini itu alhamdulillah berarti santinya ketika menjadi luaran akan dipercayakan oleh pihak berbagai macam industri bahwasannya anda ini multi fungsi nantinya intinya begini intinya begini sama adikku saya pesankan bahwa tidak ada orang yang pintar tidak ada orang yang saya minta sama adikku semua kuliah dengan baik jangan sampai ada adikku yang apa namanya mempermainkan orang tuanya buang kuliahnya satu juta minta tiga juta jangan siapa yang membodoh-bodoh orang tuanya kuliah mungkin saya jamin kuliahnya tidak selesai kalau selesai susah dapat kerja kalaupun dapat kerja gajinya tidak berkah jadi kita menghargai ini jari paya orang kita berada disini ada berasaan dari jari paya orang tua kita buat baik kuliah dengan baik kalau kita tidak bisa rejeki satu rejeki dua rejeki tiga tidak ada masalah yang penting kita memberikan kemampuan kita yang terbaik coba lihat di SMA ada rejeki satu tidak bekerja rejeki limanya yang bekerja itu kan rejeki bukan masalah kepentaran ini masalah rejeki yang penting kita niat kita baik kita kuliah dengan baik kita belajar dengan baik ini orang tua saya ini bersyukur jangan sampai memudu-mudu orang tuanya kan banyak masih orang tuanya pengkuliahnya dikasih naik-naik jangan tidak ada gunanya kalian tidak selesai kuliah itu semua yang menyebabkan nilainya tidak lulus susah dapat kerja susah dapat jodoh ini semua kita tidak sadari mungkin itu tambahan dari saya jadi kembali kayaknya ini ke niat jadi harus kita penantap lihat kita di sini adalah apa sebenarnya kita berada di kuliah di kampus jadi adik-adik sekalian nanti sampai sekarang di rumah ya minta kepada kedua orang tua tidak hanya doa tapi juga upaya nah kita sekarang ini walaupun mungkin masa pandemi masih dipasilitasi berbagai hal tidak hanya ilmu tapi juga kesehatan jadi Alhamdulillah bersyukurlah pada saat ini kita masih diberi kesehatan nah seperti juga yang disampaikan oleh Kakanda nah adapun itu amanah yang diberikan oleh orang tua kita sebaiknya itu dijaga karena jika kita menanamkan sesuatu yang tidak misalnya kejujuran tidak dijaga maka otomatis nanti pada akhirnya juga akan tidak tepat waktu sesuai kita harapkan karena sebenarnya ada beberapa poin yang dinilai yaitu kemampuan bahasa dari segi perusahaan yang dinilai oleh pengguna lumi tidak hanya kemampuan bahasa tetapi juga kejujuran tidak hanya kejujuran tanggung jawab kerjasama tim kemampuan komunikasi keperibadian jadi itu yang perlu mungkin dijaga tidak tidak kenal ini tidak ada selamat iya bisa di kenapa diselam tidak kenapa dari laptop mungkin oh mungkin di mute ya tetapnya siapa oh tes kedengaran suara iya tapi saya tidak belum dengar suara ya mungkin suaranya dari kanda manusia belum saya dengar suara tak belum saya dengar kalau disini jelas yang lain bisa dengar suara saya silahkan yang mau bertanya boleh di chat room atau berikan raise hand sambil kita menunggu this one please ada pertanyaan ya kak bisa bertanya silahkan ini dengan siapa dengan Rusman Ridwan Raja dari kelas A7 A7 dari Fodi TI tunggu dulu maaf saya cek dulu kanda sudah bisa oh suaranya belum terima 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 Halo? Ya, belum kedengeran. Halo? Ya, sudah bisa. Sudah kedengeran. Silakan tadi yang mau bertanya, siapkan namanya. Ya, mau bertanya. Bisa diceritakan pengalamannya kekanda, kalau pas selesai dari kampus itu, bagaimana caranya melihat peluang kerja di dunia kerja? Saya lanjutkan saja. Maaf, karena belum bisa didengar. Belum kayaknya, hilang lagi. Maaf, belum kedengaran, siapkan. Tapi, kalau bisa, bisa dilepas handspring? Belum? Bisa? Ya, sudah bisa. Alhamdulillah. Mungkin adik-adik melihat saya kerja di Wadah Mpom, langsung kerja di Wadah Mpom, tidak. Saya 2 tahun mencari pekerjaan, saya harus kembali ke kampus mengabdi 2 tahun, jadi asisten. Saya berpikir, saya harus mengasah kembali kemampuan saya. Kebetulan, saya semester lima itu sudah diangkat jadi asisten, membantu teman-teman, membantu dosen, karena memang dosennya kurang. Jadi, kadang saya membantu dosen, jadi asisten di situ. Jadi, saya ada tiga orang. Jadi, saya pernah jadi kepada lab, lab yang saya buat sendiri, itu, komputernya. Kalau masalah kiat-kiat, itu yang saya bilang tadi. Nyata bagus, itu sudah diatur. Persoalan nilai itu bukan sebenarnya kita yang kerja. Itu persoalan lulus, bukan kita yang pintar, tidak. Tuhan yang kasih lulus. Saya hanya satu kali mendaftar, langsung lulus. Yang mau diterima di Badan POM, yang mau diterima di Badan POM, satu orang, yang mendaftar 700. Jadi, ada rumus yang saya lulus. Kalau masalah kebintaran. Masih banyak lebih pintar dari saya. Tapi kenapa? Karena itu rejeki saya. Mungkin itu. Karena saya prinsip kudek satu, saya selalu berperasangka baik sama Allah. Kalau kita berperasangka baik sama Allah, Allah akan juga berperasangka baik sama Allah. Apa yang ada di anganangan kita, apa yang ada di rencana kita, apa yang ada di mimpi kita, itu akan tercapai kalau kita berperasangka baik sama Allah. Kalau persoalan perjuangan, saya juga tiap hari saya mendaftar. Saya sudah tiga kali, empat kali pergi, apa namanya? Degarisir ijazah itu. Sudah lebih seratus itu. Fotokopinya habis. Setiap perusahaan saya datangi. Ada yang menjual panci, disuruh pergi jual panci. Banyak perusahaan. Multi-level, apa semua, saya masukin semua. Banyak. Tidak gampang juga. Saya tidak langsung kerja di badan POM. Tetapi mungkin garis rejeki saya, pas saya mendaftar, saya satu kali, pas mendaftar yang namanya pendakteran CPNE, saya langsung lulus, dan kantornya pun saya tidak pernah lihat kantornya. Informasi yang saya dapat ini dari teman. Dulu kan tidak ada internet, tidak ada apa-apa belum. Saya dapat informasinya dari teman. Saya minta tolong semestirinya, tuliskan surat ramaran kerja, besok saya singgah ambil, karena jam 2 tertutup. Saya sampai di badan POM, berkas saya paling terakhir. Berkas saya paling terakhir. Saya sudah sampai di sana, mau milih tutup. Salah lagi mapnya. Jadi saya harus kedua lari beli map, pas saya bulan tutup pendaftarannya. Tapi masih ada berkasku di situ. Saya bilang Pak, saya tidak terlambat. Berkas saya sudah masuk, itu Bapak sudah masuk di sana, Pak. Saya hanya mau ganti mapnya. Kadang-kadang terlambat, saya tidak terlambat. Berkas saya dari tadi di situ, Pak. Saya tidak terlambat. Saya hanya mau ganti mapnya, yang sesuai Bapak minta. Jadi semua ada prosesnya, Dek. Semua ada prosesnya. Dan hasil tidak pernah mengkhianati proses. Itu saja. Jangan bilang setengah mati, Mbak ini, nanti susah. Tidak. Kalau orang setengah mati, nyat yang bagus, dapat hasil yang baik. Mungkin itu dari saya, Dek. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, betul sekali. Saya kira hasil itu tidak mengkhianati proses. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Karena sebenarnya dari proses yang kita lakukan itu akan ada hasil yang kita dapatkan. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Maaf, belum. Hilang lagi suaranya kayaknya. Ya. Berarti ini juga adalah suatu proses. Jadi Kak Kandil lagi berproses untuk bisa mencerahkan adik-adik supaya adik-adik nanti sekalian pada saat ini juga adalah proses sebenarnya. Proses menuju untuk bisa mendapatkan gelar. Sambil menunggu beliau. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih ada waktu. Sekitar. Bagaimana Kak Kandil? Bisa lanjut? Suaranya maaf, belum bisa saya dengarkan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi, adik-adik sekalian nanti ketika lulus, nah ketika ingin melakukan sesuatu, itu jangan berhenti di tengah jalan. Padahal itu kita upayakan jika memang masih memungkinkan. Jadi, setiap proses kita jalani dengan upaya dan tidak menggeluh. Di chat room ya, jika ada yang ditanyakan. Adik-adik sekalian, teman-teman. Fakultas dari pro-DSI ada, TI. Atau yang akan beranjak lulus atau mungkin ini alumni yang hadir hari ini. Tidak ada alumni yang hadir, kecuali kami, berdua. Nantinya juga kalian jadi alumni. Jadi, ini adalah momen yang tepat Anda mencari tahu. Selain itu, kira-kira bagaimana apa yang kita lakukan ketika sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Atau kira-kira apa kendalanya ketika berada di tengah-tengah proses itu. Seperti itu. Mohon maaf, masih belum bisa ya nyambung. suaranya belum bisa mendengar. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Novi. Halo, 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 halo. Saya nemenuji ya. Mungkin satu, salah satunya di-newt, Kak Kanda. Oke, jadi sah. Oke, ada pertanyaan dari Novi 2019. Halo, Novi, angkatan 2019 dari Prodi mana? Ini ada pertanyaannya, bagaimana cara Kakanda menyelesaikan diri dari dunia kuliah ke dunia kerja. Wah, ini menarik ini. jadi bagi. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Halo. Ya, silahkan. Kedengar, jika rata. Jadi begini. Jadi begini. Jadi begini. Semuanya kan berproses. Semuanya berproses. Semuanya berproses. Sama halnya ini kita bertanya bagaimana ini seorang bayi bertanya bagaimana nanti kalau saya berjalan. Kan agak berat ditanya. Bagaimana nanti kalau saya berjalan. Jadi begini. Jam kita dulu pikir. Kita harus menjelaskan step by step. Sekarang selesaikan dulu kuliah tak. Jam kita dulu bayangkan dunia kerja bagaimana. Halo? Kedengaran? Ya. Kedengaran, saya rasa. Tidak usah kita bayangkan dulu dunia kerja bagaimana. Dunia kerja yang dikabarkan tadi seperti itu. Itu yang saya alami. Pada saat ini. Kalau persoalan menyesuaikan, itu akan berjalan dengan sendirinya. Itu akan berjalan dengan sendirinya. pada saat Anda masuk. Saya juga masuk di situ tidak langsung bisa kerja semua. Tidak. Kita juga tidak langsung dikasih banyak pekerjaan. Tidak. Pasti step by step. Kita kan tetap belajar juga. Kita harus kuliah. Kita harus semester satu. Kita kan makanya ada namanya CPNS dengan PNS. Ada satu tahun masa sosialisasi. Ada masa penyesuaian dengan kita. Itu kan CPNS namanya uji coba. Kita uji coba apakah kita bisa bekerja atau tidak. Makanya namanya CPNS. Setelah dianggap satu tahun itu bisa bekerja, bisa bekerja dengan baik, maka dia akan dianggap jadi PNS. Baru resmi jadi PNS. Tetapi jangan kita obsesi bahwa itu harus jadi PNS. Tidak. Banyak. Bisa jadi perusahaan. Boleh. Bisa kerja di sini. tidak ada masalah. Walaupun Anda kita bekerja, yang penting kita bekerja dengan baik. Itu saja. Hari Senin kita rapat Zoom ya. Moderatornya boleh nabarnya. Nanti saya bagi link. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi. Ya, jadi itulah tadi di kekandang. semuanya. Ya, tentu. Dimanapun itu bidangnya. Saya kira betul sekali yang disampaikan beliau. Ada yang lain lagi mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya prinsip-prinsip. Siapa ini? Katanya apa dari Prodi? Nulalamsya dari Prodi Teknik Informatika. yang kita pegang selamat 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 hidup itu prinsip hidup saya. berperasa kebaik sama Allah. Tidak ada lain. Berperasa kebaik. Ini jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak pikir sekarang. Tapi itu hidup saya itu santai. Banyak orang berpikir hidup ini harus dirikmati. Pickback ya? Lalu suara saya kedengeran? Iya, kedengeran. Jadi jangan kita lupanya pikir. Kita kerja step by step. Ya sekarang kita selesai dengan baik dan merangkut. Prinsipnya simple. Banyak orang bahwa hidup ini harus dirikmati. Tidak. Harus dimanfaatkan. Karena tujuan kita manusia yang paling baik itu manusia yang bermanfaat sama manusia lainnya. Manusia yang bermanfaat sama Allah. Kalau saya tidak banyak pusing saya. Saya terima apa yang saya terima. Saya diberikan rezeki jadi saya terima. saya ikhlas. Nyalani. Kalau kita terima kasih niat begitu deh. Mungkin apa? Mungkin sama Allah. Tidak bisa. Dan kenapa saya istri ku jelek. Mungkin protes. Tidak ada kita. Menjadi syukuri. Dapat kipahalah. Kenapa saya tidak kerja-kerja? Itu lupanya. Lepanya. Lepanya. Tuhan mendengar doanya hambaannya. Pasti dengar. Itu ada jaminannya. Ada jaminannya. Tidak perlu kita khawatir. Yang penting kita berhormat sangat baik sama Allah. Jamin. Rumah orang orang yang tua. Jambung juga jangan putih. Jambung belum jodohnya. Belum waktunya. Kalau ada doa tidak terjawab, belum dijawab, belum waktunya. Kalau lalu minta doa belum dijawab, coba kehadir dirita sendiri. Tidak tidak terjawab, terkejut lain. minta doa kini belikan mobil tapi belum bisa, dikasih motor. Itu kan sama-sama di kendaraan. Seperti itu. Halo? Kedengaran? Kedengaran? Oh, ya. Jangan susah deh. Jangan bikin susah ini hidup. Jangan susah. Ini hidup tidak susah. Kita jangan bikin susah kadang. Jangan dulu terlalu berat. Kita ini hanya aktor. Ada skenario dari Allah. Apa yang kita jalani ini sudah ditentukan sama Allah. Jadi tugas kita menjalani dengan ikhlas. Menerima dengan ikhlas. Bukan memprotes. Karena biar keprotes tidak akan berubah. semua. Kalau kita tidak pusing itu tidak. Banyak orang berpikir enaknya itu orang kaya. Tidak. Banyak pusingnya. Artinya begini. Nikmati saja. Buat hidup kita bermampat. Kerja apa yang kita menerima. Step by step. Jangan kita jauh berpikir. Itu biasa kasih pusing orang. Belum bisa selesai satu. Dikerti yang lain. khawatir karena sudah diatur semua. Yang penting kita ikhlas dengan baik. Insya Allah dapat bekerjaan dengan baik. Itu sudah dijamin sama Allah. Tidak mungkin Allah bohong. Sudah dijamin. cuma sikap kita perbaiki sama teman-teman tas hormati dosen karena pasti arahannya dosen itu yang pasti yang baik-baik. Jawab dengan benar. kalau kita jawab dengan baik mungkin dia takkan tinggi. Yang jelas kita harus tunjukkan prestasi saja. Hilas dengan segala sesetunya. Mungkin itu dari saya. Alhamdulillah banyak sekali ini yang kita diberikan terkait mulai dari secara teknik bagaimana kiat-kiatnya hingga bagaimana kita berupaya. Jadi yang saya petik tadi adalah berperasangka baik Allah saya bisa tambahkan. Jadi begini susahnya itu sesuatu ada di pikiran kita. Sesuatu akan susah pada saat kita pikirkan. Tapi pada saat kita laksanakan itu akan tidak susah. Itu gampang. Kenapa? Karena sudah ada pertolongan Allah di situ. Allah bilang berniat dengan baik saya akan membantu. Susah karena kalau kita pikirkan itu susah. Tapi kalau kita sudah laksanakan itu akan mudah. Kenapa mudah? Karena ada bantuan Allah. Ada campur tangannya Allah di situ. Ini itu tambahan dari saya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik ini memang kalau anak umi itu harus seperti ustaz sedikit. Karena memang misi kita kita dua. Misi sains, misi dakwah. Misi sains itu untuk dunia, misi dakwah itu untuk akhirat. Memang harus seperti itu. Jadi kita harus menjaga marwah Fakultas Silam Kumpul Teruki. Jadi kemana-kemana kita ini meningkat itu. jangkik kesimalu di kita, jangkik kesimalu almamater Fakultas dengan almamater Universitas terbawa. Karena kalau kita malu, malu juga Fakultas juga Universitas terbawa. Seperti itu. Silahkan kalau ada masih mau bertanya. Silahkan. Saya terbuka. Masih ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum dari BSE Nur Pak Ika. Masih bisa ini Pak? Orang Sengkang ini bertanya, mengapa setiap orang memiliki keprabadian yang berbeda? Lalu bagaimana keprabadian yang seharusnya agar mempunyai kompon interpersonal personal skill yang baik? Itu. Mengapa memiliki keprabadian yang berbeda? Memang Allah menciptakan orang itu beda-beda. Jadi, jangan mau dipaksakan. Jangan kita cemburu yang lain. Hebatnya temanku itu programmer. Kenapa saya tidak bisa? Bukan di situ kita yang dikasihkan lain tempat yang dikasihkan kita. Karena kelebihan itu berbeda. Kekurangan tak berbeda. Sekurang-kurangnya orang pasti ada kelebihannya. Dan selebih-lebihnya orang pasti ada kekurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada mungkin orang cantik tapi sifatnya tidak baik. Ada mungkin tidak terlalu cantik tapi sifatnya baik. Memang kepribadian itu tidak bisa ditumpah. Tapi sikap sikap kita yang harus diperbaik. Saya lebih respek sama orang yang punya etika dibanding ilmunya tinggi. Tapi dia tidak punya etika. Ada karena orang berilmu tapi tidak ada etikanya. Dia kayak ilmu tapi mesti etika. Itu yang tidak baik. Ini butuhkan sekarang etika. Kenapa kita harus menuntut ilmu itu kan dianjurkan sama Rasulullah. Kita harus menuntut ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sebenarnya. Sekarang kita kuliah mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana ilmu kita ini bisa merempat sama manusia lainnya. Bagaimana ilmu kita ini bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di dunia. Seperti menjadi dosen, kita bisa dapat sesuatu untuk menghidupi kita di dunia ini. Semua profesi bagus, tidak ada masalah. Profesi apapun itu. Manusia tidak ada yang sama. Jadinya saya tidak ada yang sama. Jadi tidak ada manusia yang sama. Yang berbeda. Dan kekurangan yang tempat-tempat berbeda. Dia akan menjadi sempurna ketika ketemu dengan pasangannya. Dia akan sempurna kalau ketemu dengan pasangannya. Mungkin itu. Atau mungkin ada yang kurang jelas. Bisa saya tambahkan. Bagaimana besen rupa ikan? Apa sudah jelas atau mau ditambahkan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas sekali lagi. Jangan dibikin susah ini hidup, adik-adik sekarang ini kan lagi dalam menuntut proses menuntut ilmu. Jadi kita niatkan proses ini adalah memang tidak hanya untuk kehidupan. Jangan sampai kita bilang enaknya itu bicara. Saya sudah ada lumi. Saya juga pada saat saya masih begitu pikiran khusus saya. Bagaimana dikerja, bagaimana nanti begitu juga pikiranku dulu. Kenapa saya pintar bicara? Karena saya sudah lalui. Kita masih susah karena belum pikir lalui. Sama pernikahan. Banyak sekali orang menikah. Banyak orang menikah. Tapi sudah menikah, begini jepalik. Tidak bisa dikembali. Tidak bisa dikembali. Jadi dipertimbangkan dipertimbangkan baik-baik. Cuma kita kadang dalam kehidupan ini kita dikasih pilihan-pilihan. Kadang ada percobaan dua. Di situ kita gunakan insting kita, gunakan hati nuran kita untuk menunggu. Kadang kita dipertimbangkan pilihan-pilihan. Tapi ingat pilihan apapun kita ambil itu yang terbaik dan pasti ada campur tangan ada sesuatu yang bisa kita capai dan ada yang tidak kita capai. Yang kita pusing yang tidak bisa kita capai. Ikhlaskan kita hidup di dunia ini bukan untuk mencapai semuanya. Tidak semua keinginan kita akan mencapai. Yang kita berharap dari asam peset kita berharap begini. Dari asam peset kita berharap begini. Tidak semua tercapai. tergantung dari Allah. Kadang juga Allah kita minta sesuatu memberikan sesuatu yang lain. Kita kadang mengerti kenapa kita ini hanya menganggah bahwa ini yang terbaik untuk kita tapi Allah lebih tahu yang mana lebih baik sama kita. Bisa saja dikasih kita. istri yang cantik justru stres banyak yang godai. Jadi ada semua hikmahnya. Kerjakan pesajat dengan baik dan usahakan setiap masalah yang kita hadapi setiap sesuatu yang kita hadapi cari hikmahnya. Ada hikmahnya di dalam? Ada. Kalau ada sesuatu yang terjadi dijangkit dihlas dulu mengeluh dihlas dulu setelahnya itu ada hikmahnya ada pelajaran di situ ambil itu kalau kita ambil itu kita akan tahu bahwa kejadian ini seperti ini Allah menyuruh saya seperti ini mungkin itu dari saya baik saya kira cukup siraman yang diberikan oleh kakadah pada hari ini cukup banyak sekali banyak ilmu yang saya dapatkan tidak kita mungkin kesibukannya masing-masing tapi dari hari ini banyak hal ternyata dari sini juga ada hikmah yaitu ketemu kekandang saya juga bisa sharing adik-adik juga bisa mendapatkan sedikit bukan sedikit ini cukup banyak sekali saya kira dari pagi mendapatkan ilmunya sekarang mendapatkan siraman siraman tidak ilmu tapi juga siraman rahmat bagaimana ini kita dalam proses menuntut ilmu ini adalah proses tidak hanya untuk mengajar dunia sebenarnya ini adalah yang kita capai adalah nantinya akhirat nanti jadi apapun pengaruhnya nimbangkan semua itu campur tangan Allah SWT karena tidak ada perjalanan yang mulus tidak ada perjalanan yang mulus tidak ada pasti ada rintangan betul semakin kita bertambah umur itu masalah memang semakin beraneka ragam tergantung nanti Anda sendiri mau mengambil keputusan apapun tapi apapun keputusan Anda jangan menghindari pasti ada masalah dan masalah bukan dihindari masalah itu harus diselesaikan tidak akan berhenti selama kita hidup masalah tidak akan berhenti betul kalau tidak mau masalah ya sudah pasti sudah tidak dibunuh lagi karena itulah yang membuat membuat kita kuat membuat kita ikhlas karena manusia memang tidak akan pernah puas walaupun mungkin sudah selesai besok mau apa lagi jadi itu yang memang adalah salah satu kembali ke diri kita masing-masing kita mungkin tidak akan daya kembali ke manusianya masing-masing karena memang ini tidak ada manusia yang sempurna harus ikhlas dan bersyukur itu mungkin yang sedikit saya kutip dan banyak lagi sebenarnya ini yang saya catat cuma mengingat waktu dan mungkin beliau juga memiliki kesibukan Alhamdulillah walaupun mungkin berada di kondisi yang jauh ini kita masih mendapatkan pencerahan dan dapat wijangan dan bisa bersilaturahmi dengan beliau semoga nanti besok-besok kalau kita mau bersilaturahmi lagi bisa boleh bisa kita komunikasi intinya itu adapun ini adalah sebenarnya ikatan kita sama-sama nanti bersama alumni dan calon alumni semoga di hari ini adalah awal dari titik dimana kita nanti bisa insyaallah tidak hanya ketemu nanti di dunia semoga kita bisa ketemu di akhir yang merindukan ini kampus ternyata sudah 21 tahun ya iya silahkan kemarin sempat reuni tahun iya tahun kemarin jadi nanti kita ketemu lagi insyaallah jika masih diberikan kesihatan kegotaan dan walaupun di masa pandemi ini semoga kita semua diberikan kesihatan kenikmatan yang baik panjang umur dan adik-adik juga semua yang hadir hari ini semoga disegerakkan bisa cepat selesai seperti yang disampaikan kekanda beliau tidak hanya tepat waktu tapi juga memiliki dedikasi di prestasi kita ini alhamdulillah walaupun itu nanti adik-adik harapannya tidak hanya menunjukkan prestasi tapi tetap menjaga nama baik dan mematuhi kita itu yang kita pegangin disini saya kira ada lagi penyampaian terakhir yang mau disampaikan kekanda Mansur ya mungkin itu yang saya sampaikan bahwa beli lagi saja dengan baik pasti akan selesai kalau sudah semester 1 pasti semester 2 kalau sudah semester 2 pasti semester 3 mau kemana kalau kita tidak kerja insya Allah kerja cuma butuh proses apa yang kita tidak tahu yang penting kita kuliah dengan baik kita kuliah dengan baik karena di dunia pekerjaan juga nanti kalau Anda mau masuk itu ada sisi wawancara disitu nanti kali dilihat sisi orang jadi mungkin nilai tidak terlalu tinggi tapi integritas tak bagus bisa saja kita lulus jadi bukan hanya dari segi ilmu kalau ilmu kan bisa saja dipelajari integritas itu jadi yang saya sampaikan instansi-instansi itu menghadapkan integritas sikap tak bagaimana jadi tidak tidak melulu ilmu mungkin saja nilai terendah tapi integritas tak bagus bisa saja juga nilai tertinggi tapi integritas tak bagus bisa saja kita tidak diterima jadi harus satu pagi begitu untuk berkerja dengan ikhlas kuliah dengan baik insya Allah Tuhan tidak akan mengecewakan kita insya Allah yang penting kita melakukan dengan baik berproses dengan baik jalani saja berproses semua setelah kuliah dulu setelah sarjana kerja menikah itu akan Anda jalani semua cuma kalau mau pikir semua itu susah gitu kalau belum sampai masih jauh sekali yang dekat-dekatmu dulu kuliah tak dulu kita pikir bagaimana kita mendapatkan yang baik supaya bisa dengan lulus dengan yang baik ini itu saja dari saya masih ada pertanyaan ini satu orang apakah masih bisa ini mungkin terakhir ya indah satu trip 2019 ini kayaknya makin larut makin dalam ingin bertanya tips membagi waktu kuliah dan organisasi dalam sisi Islam menurut bagaimana tips membagi waktu kuliah dan organisasi dalam sisi Islam oh iya perlu itu organisasi saya juga dulu terlibat di BM jadi kalau ada kegiatan ekstra kulikuler organisasi silahkan diikuti pilih organisasi-organisasi yang baik silahkan diikuti karena itu diperlukan karena itu tempat latihan tempat latihan bicara tempat latihan mengemukakan pendapat tempat berdiskusi karena itu akan dialami nanti di tempat kerja seperti saya setiap kita berdiskusi saya diminta lagi pendapat saya harus bicara di forum saya harus menjelaskan sesuatu meyakinkan orang dengan itu diperlukan organisasi yang penting kita pilih organisasi yang baik jangki semerang organisasi juga kita masuki banyak saya juga ada PM banyak masuk organisasi itu dibutuhkan sebagai tempat latihan itu akan membuat kita pede tinggal kita atur waktunya usahakan jangan menterok dengan kuliah yang jelas nomor satu kuliah nomor dua organisasi tapi sejalan biasanya kadang kita dapat kita dapat ilmu di organisasi juga jadi kita harus pelajar itu kita harus latihan di situ tetap ikut organisasi silahkan pilih organisasi yang bagus karena kemampuan berbicara kita latihan di situ itu akan dibutuhkan di instansi Anda akan mengalami itu di mana Anda harus menjelaskan sesuatu kepada orang banyak di mana Anda harus diminta untuk mengumumkan pendapat di mana harus Anda menjelaskan sesuatu entah itu aplikasi dan lain-lainnya itu dibutuhkan tinggal kita atur mungkin jelas kuliah nomor satu selesaikan karena ada harapan di situ ada harapannya orang tua tak di situ jangan kisiasiakan di situ ada harapannya orang tua tak dia semakin cepat kita lulus semakin cepat kita serendana semakin sedikit anggaran kita pakai mungkin itu dari saya ya mungkin itu dari saya ya baik terima kasih kekandah Nur Indah saya kira cukup ya yang lain juga nanti kita lanjut lagi mungkin kalau memang ada yang ditanyakan tidak apa-apa mungkin ya kekandah kalau misalnya ada yang mau komunikasi apakah via email atau nanti kita bisa mau tentang cinta mau tentang perkahwinan mau tentang apa bisa semua luar biasa sekali jadi semua kalau ada yang kalau tentang cinta tentang apa silahkan baik kita berbagi pengalaman baik timbalah waktunya mungkin sudah pukul 17.20 ya mungkin nanti karena kita sudah mau beranjak masyik maghrib ya jadi saya kira kita cukupkan pertemuan sesi ketiga hari ini saya mewakili fakultas ilmu komputer mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan pada sore hari ini yang menuju petang berada di tengah-tengah kita bersama adik-adik Alhamdulillah semoga pada kesempatan hari ini mengibawa ilmu pengetahuan terkait untuk tidak hanya yang kita jalani saat ini tetapi juga pada akhir nanti insyaallah amin semoga kita diridahi setiap langkah ya dinyatkan setiap langkah adalah amin amin baik terima kasih mungkin karena MC juga sudah menyampaikan ke saya untuk sekangkus menutup kegiatan hari ini Alhamdulillah saya titip salam buat sahabat saya oh ya boleh boleh nanti akan saya sampaikan terima kasih dan para teman-teman dosen mungkin yang hadir staff yang hadir hari ini terima kasih co-host dan yang memfasilitasi hari ini dan ada tadi saya sampaikan juga salam saya sama dekan fakultasi komputer Pak Purnawansa siap Pak kami tunggu di komputer bisa kumpul-kumpul lagi ya insya Allah salam dan keluarga semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa kumpul kembali lagi tanpa harus online saya juga ucapkan terima kasih dilibatkan dalam kegiatan ini teman-teman masih mengingat saya semoga setelah ini mungkin bisa nanti apapun itu bentuk kegiatan kita bisa nanti mungkin apakah berkolaborasi atau kerjasama semoga kita juga mungkin saya banyak banyak butuh nanti dengan teman-teman karena ini kan anak-anak kan sekarang sudah belajar saya kan masih produk lama anak-anak kan sekarang baru baru mungkin saya butuh bentuan terhadap sesuatu terhadap aplikasi mungkin bisa minta tolong sama anak-anak karena saya lihat ini anak-anak komputer ini banyak prestasinya saya lihat ini tingkat nasional tingkat internasional banyak saya lihat prestasinya banyak yang pintar-pintar jadi teman-teman sekalian dan adikku sekalian marilah kita berdoa dulu sebelum bicara ditutup dalam hati terima kasih sekali lagi bisa minta tolong satu lagi sebelum berakhir saya minta tolong adik-adik minta tolong bantuannya karena dulu saya berjuang dengan beliau saya membangun kampus ini bersama beliau di angkatan pertama Bapak Insinyur Muhammadiyah Yusuf yang telah mendahului kita mungkin saya minta keridoannya untuk kita mengiringkan surah Al-Fatihah kepada beliau mudah-mudahan diterima amal-amalnya diterima Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Oke selesai De Terima kasih sekali lagi Alhamdulillah Para hadirin sekalian yang saya hormati Yang saya banggakan adik-adik Saya tutup dengan cakap Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin Para hadirin peserta adik-adik Mohon jangan lupa mengisi absen Seperti yang disetujikan Oke Terima kasih 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 Terima kasih.